Ini sangat mengejutkan mereka. Fireluan adalah penjaga kuil dan salah satu yang terkuat di seluruh hutan dewa dan iblis. Tapi sekarang, ia tidak sanggup menghadapi beberapa manusia dan terpaksa membawa mereka ke kuil. Jika Fireluan tidak berbohong, maka keempat orang dan satu serigala di hadapan mereka bukanlah orang sederhana. Orang gila berkata pada dirinya sendiri, lihat, tanda di antara alis mereka berbeda. Qin Fei Yang dan yang lainnya menoleh dan menyadari bahwa tanda di antara alis sepuluh binatang buas besar itu berwarna putih. Sepuluh penjaga paling kuat. Menurutku tanda darah putih ini seharusnya lebih mengerikan. Wang Ming berkata melalui telepati. Jangan panik, mari kita tunggu dan lihat. Qin Fei Yang berkata diam-diam. Saya tidak panik, malah, saya menantikannya. Serigala bermata putih itu mencibir. Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya. Apa maksudmu? Memutar mata ke arah kami. Tikus emas itu melirik Qin Fei Yang dan mengerutkan kening. Hah. Qin Fei Yang tercengang. Bagaimana dia bisa terlibat seperti ini? Benar sekali. Dia sedang melihat ke arah sepuluh binatang buas hebat ketika dia memutar matanya, namun targetnya adalah serigala bermata putih. Tetapi dia tidak menduga hal ini akan menimbulkan kesalahpahaman. Tuan-tuan, mereka sombong dan angkuh. Mereka tidak hanya menyakiti saya, mereka juga berbicara kasar kepada Anda. Terutama yang ini. Luan api melotot ke arah serigala bermata putih dan berteriak. Anak serigala ini bahkan mengancam akan membunuh kalian semua dan menghancurkan kuil. Hah. Membunuh kita semua. Meratakan pelipis. Sepuluh binatang buas besar melotot ke arah serigala bermata putih. Tercengang, serigala bermata putih menatap fire Luan dengan curiga. Kapan aku mengatakan itu? Mengapa? Kamu berani mengatakannya tetapi tidak berani mengakuinya. Sudah kuduga, kau hanya berani bersikap sombong di hadapanku. Luan api mencibir. Apakah serigala bermata putih mengatakan hal itu? Wang Ming juga curiga. Saya kira tidak demikian. Yang Li menggelengkan kepalanya. Mereka telah bersama serigala bermata putih selama ini. Jika serigala bermata putih benar-benar mengatakan itu, tidak mungkin mereka tidak akan mendapat kesannya. Betapa menyeramkannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tidak masalah. Serigala bermata putih itu melambaikan tangannya dan menatap ke arah sepuluh binatang buas. Dia berteriak, Ya, aku sudah mengatakannya sebelumnya, tapi apa yang bisa kau lakukan? Qin Fei yang menatap langit, tak bisa berkata apa-apa. Anak serigala terkutuk ini, mengapa dia begitu tidak patuh? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak bersikap impulsif sekarang? Kenapa kau menantangku sekarang? Bukankah ini sengaja memprovokasi sepuluh binatang buas yang besar? Seperti yang diharapkan. Mendengar ini, mata sepuluh binatang buas agung bersinar lebih ganas dari sebelumnya. Huo Luan juga sangat terkejut. Dia mengira serigala bermata putih pasti akan membebaskannya, tetapi dia tidak menyangka dia akan mengakui tuduhan tak berdasar ini. Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Mengapa kamu menatapku? Mari kita lakukan sesuatu yang praktis. Datanglah padaku bersama-sama atau satu per satu. Aku akan membiarkanmu memilih. Serigala bermata putih berdiri di tanah dan memandang sepuluh binatang buas dengan bangga. Ledakan. Serigala hitam, serigala perak, dan serigala putih yang tergeletak di tanah tiba-tiba bangkit. Aura mengerikan meletus dan menyerbu ke arah serigala bermata putih seperti air bah. Hai. Serigala bermata putih itu menyeringai. Semuanya, harap tenang. Serigala bermata putih ini memang sedikit menyebalkan, tetapi dia benar-benar tidak mengatakan bahwa dia akan membunuh kalian semua dan menghancurkan kuil. Alasan mengapa dia tidak mengklarifikasi adalah karena karakternya. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Kinfei yang buru-buru menghentikan serigala bermata putih dan menatap sepuluh binatang besar. Dia tidak mengatakannya. Apakah kau pikir aku berani berbohong kepada sepuluh binatang buas? Huo Luan tersenyum dingin dan menatap sepuluh binatang buas besar. Binatang buas besar, orang-orang ini penuh tipu daya. Kalian harus berhati-hati. Kamu bisa pergi sekarang. Naga hitam mengayunkan cakarnya. Ya. Huo Luan menanggapi dengan hormat. Kemudian, dia menatap Kinfei yang dan yang lainnya dengan sinis dan terbang ke langit. Ingin pergi. Serigala bermata putih itu melompat dan langsung mendarat di punggung Huo Luan. Matanya memancarkan cahaya yang ganas. Apa yang ingin kamu lakukan? Huo Luan panik. Dia tidak menyangka serigala bermata putih begitu berani. Di hadapan sepuluh binatang buas, dia berani bertindak. Desir. Pada saat yang sama. Tanda darah serigala hitam, serigala putih, dan serigala perak di antara alis mereka memancarkan sinar cahaya ilahi. Mengikuti dengan saksama. Ketiga binatang itu melangkah maju dan muncul di sekitar serigala bermata putih. Kamu masih berani bersikap lancang. Serigala putih berteriak. He he. Serigala bermata putih itu menyeringai dan menatap Huo Luan. Tahukah kamu bahwa ada pepatah di antara manusia? Apa katanya? Huo Luan bertanya dengan panik. Masalah datang dari mulut. Setelah serigala bermata putih berkata demikian, seekor serigala emas raksasa muncul di belakangnya dan menebas dengan cakarnya. Kicauan. Dengan suara meraung, kepala Huo Luan meledak seperti semangka. Jangan bunuh aku. Di iri ini teriakan, jiwa suci Huo Luan terbang keluar. Baru sekarang kau mengenal rasa takut. Serigala bermata putih itu mencibir, dan serigala emas raksasa di belakangnya melambaikan kakinya lagi. Tidak. Dengan teriakan lainnya, jiwa suci Huo Luan pun musnah di tempat. Kau sedang mencari kematian. Serigala hitam, serigala putih, dan serigala perak yang berdiri di sekitar merasa marah. Ledakan. Ketiga binatang buas itu berlari menuju serigala bermata putih secara serempak. Tiga anak serigala kecil berani bersikap sombong di hadapanku. Tahukah kau siapa Raja Serigala? Serigala bermata putih mendarat di tanah, dan serigala emas raksasa di belakangnya meraung ke langit. Keagungan yang agung tiba-tiba menyelimuti puncak gunung. Mata serigala putih, serigala perak, dan serigala hitam sedikit bergetar. Aura agung ini benar-benar memberi mereka rasa penindasan yang datang dari jiwa mereka. Tentu saja, kita tidak bisa meremehkannya. Tujuh binatang emas memandang keanehan serigala putih dan dua binatang lainnya, dan pupil mata mereka tiba-tiba mengecil. Membunuh Huo Luan dalam sekejap sudah cukup untuk membuktikan kekuatan serigala bermata putih ini. Sekarang, bahkan serigala putih, serigala hitam, dan serigala perak pun tampak takut. Benarkah itu Raja Serigala? Kalian berhenti dulu. Ryoma berkata kepada serigala putih dan dua binatang buas lainnya, lalu menatap Kinfei Yang dan berkata, Katakan padaku tujuan kalian datang ke kuil. Karena dapat melihat bahwa Kinfei Yang adalah orang yang benar-benar dapat membuat keputusan di antara orang-orang ini. Kinfei Yang berkata, kami hanya ingin tahu apa yang ada di dalam kuil ini. Penasaran. Ryoma tercengang. Ya. Hanya penasaran. Jadi saya harap kita bisa hidup damai. Kinfei Yang menunjukkan senyum yang sangat tulus. Buaya ganas di samping tiba-tiba berkata dengan marah, Jika kamu ingin hidup damai, mengapa kamu membunuh teman kami? Itu bukan salah kita, itu hanya salahnya karena mendatangkan kematian. Kinfei Yang tidak berdaya. Menurut perkataan manusia, Huo Luan ini adalah seorang penjahat yang jahat. Mengapa kamu bicara omong kosong begitu kepada mereka? Membunuh. Serigala bermata putih itu tiba-tiba meraung marah dan menyerbu ke arahnya. Serigala putih dan serigala perak saling berpandangan dan juga menyerbu ke arah serigala bermata putih dengan niat membunuh. Cek, cek, cek. Saya sungguh mengagumi keberanianmu. Serigala bermata putih menatap ketiga binatang itu, matanya penuh dengan penghinaan. Aduh. Saat suaranya meredah, serigala emas raksasa di belakangnya tiba-tiba berdiri dan meninju ketiga binatang buas itu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersikap sombong. Ketiga binatang itu meraung. Pada saat yang sama, mereka mengangkat cakar mereka dan menyerang serigala emas raksasa. Ledakan. Dalam sekejap, serigala emas raksasa dan tiga binatang buas itu bertabrakan. Dengan suara keras, ketiga binatang buas itu langsung terlempar. Tapi di waktu yang sama, serigala emas raksasa juga tercabik-cabik. Serigala bermata putih juga tampak terluka parah, dengan sedikit darah menetes dari sudut mulutnya. Serigala bermata putih, kamu baik-baik saja. Melihat ini. Kinfe yang dan yang lainnya buru-buru bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Ketiga binatang itu menstabilkan tubuh mereka, menatap serigala bermata putih, dan mencibir, kau memang punya beberapa kemampuan, tapi hanya itu saja. Tiga lawan satu, dan kau terlempar. Kau punya nyali untuk merasa bangga. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Mendengar ini, ketiga binatang itu menjadi sedikit marah. Ryoma melirik ketiga binatang itu dan berteriak, Manusia, tidak ada yang kamu inginkan di kuil, silakan pergi segera. Kinfe yang tertegun dan bertanya dengan curiga, Kamu tahu apa yang kami inginkan? Semua makhluk yang memasuki hutan iblis ilahi mengincar artefak yang menentang surga dan hukum waktu. Tetapi kedua hal itu tidak ada di sini. Ini peringatan terakhir. Pergi sekarang juga, atau jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ryoma berkata dengan suara yang dalam. Kinfe yang mengerutkan kening, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Tidak. Ryoma menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah kau menyebutkannya, aku jadi semakin penasaran dengan kuil ini. Kinfe yang menatap kuil itu sekali lagi, matanya bersinar. Rasa ingin tahu akan membunuh. Kata Ryoma dengan muram. Kinfe yang melirik kuda naga dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Hmm. Tiba-tiba, dia tampaknya menyadari sesuatu saat dia melirik ke arah pegunungan di belakangnya dengan mata berbinar. Segera setelah, dia menatap Ryoma lagi dan tersenyum. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Ayo pergi. Apa? Pergi. Wang Ming dan yang lainnya menatap Kinfe yang dengan kaget. Mereka datang jauh-jauh ke sini dan dia akan pergi tanpa ada kesimpulan. Jika mereka tidak bersedia, mengapa kita masih di sini? Jika kita memaksakan diri masuk, pada akhirnya kita akan menjadi orang yang tidak masuk akal. Kata Kinfe yang. Baiklah. Wang Ming mengangguk. Bagaimana itu? Saya dianggap sangat tulus. Kinfe yang memandang Ryoma dan bertanya sambil tersenyum. Kamu tidak buruk. Ryoma mengangguk. Kinfe yang tersenyum dan berkata, Namun, kita seharusnya bukan satu-satunya yang memasuki hutan dewa dan iblis kali ini. Mereka tidak akan bersikap masuk akal seperti kita. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Kata Ryoma acuh tak acuh. Baiklah. Kinfe yang mengangguk dan berbalik untuk berjalan menuju tebing. Serigala bermata putih, orang gila, dan Wang Ming saling bertukar pandang dan hanya bisa mengikuti tanpa daya. Ketika mereka sampai di tebing, si gila berkata melalui telepati, Kinfe yang, apa yang sedang kamu lakukan? Sepertinya ada yang bersembunyi di dekat sini. Ayo kita pergi dulu dan periksa situasinya. Kinfe yang berpikir. Seseorang. Orang gila itu terkejut. Saya kebetulan melihat sebuah sosok, tetapi saya tidak melihatnya dengan jelas. Mungkin itu hanya ilusi. Kinfe yang berpikir. Ilusi. Sudut mulut si gila berkedut. Mengapa kedengarannya begitu tidak bisa diandalkan? Entah itu ilusi atau bukan, selalu baik untuk waspada. Kalau tidak, orang lain akan diuntungkan pada akhirnya. Kinfe yang tersenyum diam-diam dan hendak melompat turun. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Kalau memang ada orang di dekat sana, bukankah dia akan menjadi belalang sembah? Dia tidak ingin melakukan kesepakatan yang merugikan. Bunuh mereka untukku. Tapi pada saat ini, teriakan penuh niat membunuh, amarah, dan kebencian tiba-tiba datang dari kuil. Hem. Ryoma dan kesepuluh binatang itu buru-buru melihat ke arah kuil dengan tatapan penuh hormat. Desir. Pada saat yang sama, Kinfe yang dan serigala bermata putih mendengar suara ini dan mata mereka bergetar saat mereka berbalik untuk melihat kuil. Suara ini, itu adalah naga api. 2732. Naga api ada di kuil. Serigala bermata putih menoleh ke arah Kinfe yang dan berkata, Kinzi kecil, ini pasti ilusi, kan? Itu pasti ilusi. Kinfe yang mengangguk. Bagaimana naga api bisa ada di kuil? Apakah kamu tidak mendengar perintahku? Bunuh mereka dengan cepat. Suara itu terdengar lagi. Kinfe yang dan serigala bermata putih gemetar. Mereka tidak salah dengar. Itu suara naga api. Ledakan. Sepuluh binatang buas itu bergetar hebat dan segera melepaskan aura menakutkan ke arah Kinfe yang dan yang lainnya. Enyah. Kinfe yang melirik sepuluh binatang buas dan langsung mengaktifkan mantra naga bangkit. Kultifasinya langsung melambung ke tahap kesempurnaan agung surga ke-9. Kemudian, suatu kekuatan takasat mata menyerbu ke arah sepuluh binatang buas itu bagai gelombang pasang. Teknik penghancuran jiwa. Karena mereka adalah bawahan naga api, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Kekuatan takasat mata itu meneru ke segala arah. Kesepuluh binatang buas itu langsung merasakan ancaman mematikan. Berdengung. Cahaya ilahi muncul dari tanda karakter darah putih di antara alis mereka dan meledak menuju kekuatan tak terlihat. Ledakan. Kekuatan takasat mata itu segera runtuh. Namun Kinfe yang mengabaikannya dan mengambil kesempatan untuk melewati sepuluh binatang buas dan langsung menuju kuil. Serigala bermata putih mengikuti Kinfe yang dari dekat, matanya dipenuhi dengan keganasan yang mengerikan. Apa yang terjadi dengan mereka? Wang Ming dan Yang Li curiga. Orang gila itu berkata, mereka pasti telah bertemu musuh lama mereka. Dia juga mengenali suara naga api. Jika dia tidak tahu tentang perseteruan antara Kinfe yang dan naga api, dia pasti akan sama bingungnya dengan Wang Ming dan Yang Li. Namun, Kinfe yang telah memberitahunya tentang ini sebelumnya. Naga api telah lama berada di daftar makhluk yang harus dibunuh Kinfe yang. Tahan mereka. Tatapan mata si orang gila tertuju pada sepuluh binatang itu seraya dia berteriak. Baiklah. Wang Ming mengangguk. Sangkar langit dan bumi muncul dan langsung menyelimuti sepuluh binatang buas itu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Buaya ganas itu mengeluarkan teriakan dingin dan tanda karakter darah di antara kedua alisnya bersinar terang. Tubuhnya yang panjangnya setengah meter tiba-tiba membengkak hebat. Kuda naga, tikus emas, serigala hitam, dan yang lainnya juga tumbuh dengan cepat ukurannya. Dalam sekejap mata, sepuluh binatang raksasa muncul entah dari mana. Tubuh mereka panjangnya ribuan kaki, dan mereka seperti gunung, ganas dan mengesankan. Ledakan. Tubuh buaya ganas itu ditutupi sisik hitam. Ia mengangkat ekornya yang besar dan menghantamkannya ke sangkar langit dan bumi. Dengan suara keras, sangkar langit dan bumi hancur berkeping-keping. Wang Ming memuntahkan setegup darah dan terhuyung mundur. Ia berkata dengan heran, sangat kuat, setidaknya beberapa kali lebih kuat dari fire luan. Mustahil. Mata Yang Li bergetar. Dulu, bahkan saat ia dan Wang Ming bekerja sama, mereka belum mampu mengalahkan luan api. Namun sekarang, ke-10 binatang buas ini ternyata beberapa kali lebih kuat dari luan api. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka kalahkan. Sekalipun mereka dapat menahannya, mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya. Yang paling penting, binatang buas ini akan terbang di udara. Ini merupakan keuntungan besar bagi mereka. Apa yang Anda takutkan? Aku di sini. Lunatik mendengus dingin dan mengaktifkan domain Blutvian, yang langsung menyelimuti 10 binatang buas itu. Ledakan. Kultivasi 10 binatang buas itu langsung anjok ke alam setengah langkah 9 surga. Membunuh mereka. Orang gila itu meraung. Formasi pedang penakluk surga. Formasi pemusnahan naga. Wang Ming dan Serigala hitam meraung dan dua formasi pembunuh muncul seketika, menyerbu ke arah 10 binatang buas. Memang tidak mudah. Kuda naga memandang mereka bertiga dan bergumam. Terus. Sekalipun kita berdiri di sini dan membiarkan mereka membunuh kita, mereka tidak akan mampu melakukannya. Serigala hitam memasang ekspresi meremehkan. Ledakan. Formasi pedang penakluk surga dan formasi pemusnah naga turun dengan liar, menenggelamkan 10 binatang buas. Mereka tidak melawan. Apakah mereka bodoh? Wang Ming dan Black Wolf tercengang. Siapa yang bodoh? 10 binatang buas berjalan keluar dari dua formasi pembunuhan satu demi satu. Lunatik dan dua orang lainnya membelalakan mata karena marah. Pada saat ini, tidak ada satupun luka di tubuh ke 10 binatang buas itu. Bagaimana itu mungkin? Seseorang harus tahu. Ini adalah dua teknik pembunuhan tingkat makhluk tertinggi. Lebih jauh lagi, kultivasi mereka ditekan ke alam setengah langkah 9 surga oleh domen iblis darah. Menghadapi situasi semacam itu, sekalipun tubuh mereka terbuat dari besi, mustahil bagi mereka untuk tidak terluka. Yang Li berkata dengan suara yang dalam, ini pasti ada hubungannya dengan jejak kata darah mereka. Pada saat ini, tubuh ke 10 binatang buas itu diselimuti oleh lapisan cahaya putih ilahi. Itu adalah cahaya ilahi yang melindungi mereka. Dan cahaya ilahi datang dari cetakan kata darah didahi mereka. Dengan perlindungan jejak tersebut, kita abadi. 10 binatang buas itu meraung dan menyerbu ke arah formasi pedang penakluk surga dan formasi pemusnah naga secara bersamaan. Kedua formasi pembunuh itu hancur seketika. Bahkan domen blutvian hancur di tempat. Ketiganya menyemburkan darah. Kekuatan ke 10 binatang buas itu begitu dahsyat hingga membuat orang putus asa. Aku akan menelan kalian hidup-hidup. Ular piton putih itu tersenyum jahat dan membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan taringnya yang mengerikan saat ia menerkam ke arah lunatik dan dua orang lainnya. Telan aku hidup-hidup. Saya khawatir perutmu tidak sanggup menerimanya. Orang gila itu melambaikan tangannya dan raja iblis haus darah muncul dengan pedang perang berwarna darah dan tombak di tangannya. Ia menyerang ular piton putih itu seperti dewa iblis. Percuma saja. He he. Ular piton putih itu tidak menghindar sama sekali dan mengayunkan ekornya yang besar ke arah tombak itu. Retakan. Tombak itu hancur. Ekor besarnya menghantam raja iblis yang haus darah dan dia pun hancur seketika. Segera setelah. Mulut ular piton putih yang berdarah itu menggigit lunatik dan dua orang lainnya. Bau amis yang pekat menyerbu hidung mereka. Tak terkalahkan. Baiklah. Biarkan aku melihat apakah kau benar-benar tak terkalahkan. Orang gila itu sangat marah. Cahaya darah muncul dan domain berwarna darah yang besar menyelimuti ular piton putih itu dalam sekejap. Lima gaya blutvien. Penjara darah. Apa? Ular piton putih itu seketika berhenti di udara, seluruh tubuhnya seolah membeku dan tidak bergerak. Mati. Orang gila berteriak. Kilatan petir darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di penjara darah dan menerkam ke arah ular piton putih seperti ular kecil. Penjara darah. Wang Ming dan lunatik saling berpandangan dan terkejut. Meskipun mereka tidak tahu apa yang begitu menakutkan dari penjara darah, ketika mereka mengingat bagaimana harimau raksasa dan dua binatang buas lainnya diselimuti oleh penjara darah, mereka langsung ketakutan. Oleh karena itu, tidak sulit untuk membayangkan bahwa penjara darah pastilah sangat kuat. Mungkin lunatik bisa membunuh binatang buas ini. Ledakan. Kilatan petir darah yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan menenggelamkan ular piton putih itu. Ah. Tangisan kesakitan ular piton putih itu datang dari penjara darah. Apa yang sedang terjadi? Serigala hitam dan sembilan binatang buas lainnya melihat pemandangan ini dengan kaget. Meskipun seluruh tubuh ular piton putih itu tenggelam oleh petir darah dan mereka tidak dapat melihat situasinya saat ini, teriakannya. Jelas tidak bagus. Berani sekali kau berteriak padaku, kau sedang mencari kematian. Lunatik dipenuhi dengan niat membunuh dan domain blutvien muncul sekali lagi, menyelimuti penjara darah. Kultivasi ular piton putih itu kembali turun ke alam setengah langkah sembilan surga. Tangisannya bahkan lebih menyedihkan. Cepat dan bantu. Kuda naga berteriak. Sembilan binatang buas itu langsung menyerang penjara darah dan domain iblis darah. Dengan suara keras, penjara darah dan domain iblis darah hancur satu demi satu. Begitu penjara darah hancur, petir darah pun menghilang dan ular piton putih pun terungkap. Pada saat ini, ular piton putih itu berlumuran darah, terutama kepalanya yang hampir terkoyak. Bahkan kekuatan tanda kata darah tidak dapat membantunya menghalangi petir darah dan terluka parah. Mustahil. Seni ilahi macam apa ini? Sangat kuat. Melihat keadaan ular piton putih yang menyedihkan, sembilan binatang buas itu sangat terkejut. Kalau saja mereka selangkah lebih lambat, ular piton putih itu pasti sudah mati di penjara darah. Melihat pemandangan ini, lunatik tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka tinggal selangkah lagi membunuh ular piton putih. Binatang buas ini suka sekali mencampuri urusan orang lain. Manusia, aku tidak akan beristirahat sampai kau mati. Ular piton putih itu meraung marah, dan tanda kata darah didahinya berseri-seri dengan cahaya ilahi yang semakin terang. Langsung. Sebuah pemandangan menakjubkan muncul. Luka-luka di tubuh ular piton putih itu, begitu pula kepalanya yang hampir terkoyak, ternyata sembuh dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Wang Ming dan Yang Li tercengang. Bahkan mata lunatik terbelalak tak percaya. Bukankah kemampuan ini sama dengan kemampuan klan setan darah untuk menyerap kekuatan bulan jahat? Bagaimana mungkin kemampuan, abnormal, seperti itu dapat membunuh binatang buas tersebut? Kecuali kalau itu adalah serangan satu kali yang semudah menghancurkan rumput kering. Mati. Ular piton putih itu meraung. Sembilan binatang buas juga menyerang. Aduh. Menghadapi pemboman sepuluh binatang buas yang hebat, lunatik dan dua orang lainnya terpental di tempat dan menabrak pegunungan di bawah. Gunung-gunung dalam radius 10 ribu li langsung rata dengan tanah. Gemuruh. Kembali ke Kinfei Yang dan Serigala bermata putih. Mereka bergegas ke depan istana dan menyerang gerbang istana dengan sekuat tenaga. Namun gerbang istana tetap kokoh bagaikan gunung tai, tidak bergetar sedikitpun. Sangat kuat. Serigala bermata putih tercengang. Kinfei Yang, anak Serigala, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sungguh takdir. Suara naga api datang lagi dari kuil, penuh kebencian. Keluarlah kalau kau punya nyali, jangan bersembunyi di dalam seperti kura-kura. Serigala bermata putih berteriak. Haha. Masuklah jika kau mampu. Sang naga api tertawa bangga dan berkata, tetapi sekali lagi, ketika neraka terbuka, mengapa kaisar ini tidak menyadari kalian? Anda tidak memperhatikan kami, tetapi kami mengenali suara Anda saat itu. Awalnya aku tak ingin mempercayainya, tapi aku tak menyangka kau benar-benar ada di neraka. Jawab aku, apakah neraka dan lantai ketiga keajaiban itu tempat yang sama? Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam. Bukankah kamu sangat pintar? Anda tidak tahu cara menebaknya. Naga api bercanda. Huff. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku berjanji pada ular piton api bahwa aku akan membunuhmu. Ular piton api. Naga api terkejut sejenak dan berkata dengan nada bercanda, tentu saja, asalkan kalian memiliki kemampuan, tetapi sejujurnya, kaisar ini benar-benar harus berterima kasih kepada kalian. Apa maksudmu? Kinfei Yang mengerutkan kening. Jika bukan karena kalian, aku tidak akan punya kesempatan untuk datang ke sini. Tahukah kamu apa yang ada di dalam kuil ini? Salah satunya adalah time array. Selama bertahun-tahun, kaisar ini telah berkultivasi di sini, dan sekarang aku telah berhasil menembus ke tahap surga ke-9. Tahukah kau mengapa kaisar ini berkultivasi begitu giat? Itu karena kaisar ini ingin membalas dendam padamu. Awalnya, kaisar ini tidak tahu bagaimana cara menemukanmu, dan tidak tahu apakah kamu masih hidup atau sudah mati, tetapi aku tidak menyangka kamu akan berinisiatif untuk datang kepadaku. Bahkan surga pun membantuku. Haha. Huo Long tertawa terbahak-bahak, hingga lupa diri. 2733 Jadi mereka sudah saling kenal dan punya dendam mendalam satu sama lain. Sepuluh binatang Longma memandang Kinfei Yang dan Serigala bermata putih dengan rasa ingin tahu. Dia sebenarnya kenal dengan orang di dalam kuil itu. Siapakah kedua orang ini? Meskipun kultivasi naga api tidak sebaik mereka, status naga api di kuil secara alami lebih tinggi dari mereka. Mereka masih ingat adegan ketika naga api pertama kali datang ke hutan dewa dan iblis. Angin dan awan tiba-tiba berubah. Naga api turun dari langit dan berhak menggunakan kuil. Dalam situasi seperti itu, naga api pasti memiliki latar belakang yang hebat. Oleh karena itu, mereka kagum kepada naga api selama bertahun-tahun. Karena menurut mereka, naga api seharusnya merupakan utusan yang dikirim oleh orang besar untuk menjaga hutan dewa dan iblis. Selama bertahun-tahun, naga api memang telah berkultivasi di kuil. Tetapi mereka mengira bahwa kultivasi naga api akan meyakinkan mereka. Lagi pula, para penjaga hutan dewa dan iblis sangat kuat. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang kuat, bagaimana dia bisa meyakinkan para penjaga ini? Namun mereka tidak menyangka bahwa kultivasi naga api itu karena manusia dan serigala ini. Dia ingin membalas dendam kepada mereka. Untuk memiliki dendam terhadap seseorang seperti naga api, identitas manusia dan serigala ini jelas tidak sederhana. Kinfei Yang, anak serigala, apa pendapatmu tentang kejutan ini? Naga api berhenti tertawa dan bertanya dengan bercanda. Kejutan. Bagi kami, ini sungguh sebuah kejutan. Karena kita akhirnya bisa memenuhi janji kita kepada ular piton api. Tapi untukmu, aku khawatir ini berita buruk. Serigala bermata putih itu mencibir. Kabar buruk. Naga api tertawa lagi. Kalian memang telah menjadi sangat kuat selama bertahun-tahun, tetapi kami juga telah menjadi lebih kuat. Dan lebih kuat darimu. Kami bisa membunuhmu di masa lalu, dan kami masih bisa membunuhmu sekarang. Jangan bersembunyi di sana. Keluarlah dan mati. Serigala bermata putih berteriak. Kau ingin bertarung denganku? Kalau begitu mari kita kalahkan 10 penjaga terkuat terlebih dahulu. Anda hanya akan memenuhi syarat jika Anda mengalahkan mereka terlebih dahulu. Kata naga api dengan bangga. Serigala bermata putih itu mengangkat alisnya dan mencoba menyerang pintu kuil lagi. Namun, seperti sebelumnya, dia tidak berhasil meledakkannya. Jangan buang-buang energimu. Tanpa izinku, tak seorang pun bisa memasuki kuil. Naga api mencibir. Jawab pertanyaanku. Apakah ini lantai tiga keajaiban? Aku ingin tahu kebenarannya. Kinfei yang berkata dengan suara yang dalam. Inilah yang paling dikhawatirkannya. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu saat aku mengirimmu ke neraka. Naga api tertawa. Kinfei yang mengepalkan tangannya erat-erat hingga buku-buku jarinya retak. Haha. Wajah yang sudah lama tak kulihat. Kamu tetap terlihat sama saat sedang marah. Naga api tertawa terbahak-bahak. Apa? Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat 10 binatang besar. Mata kesepuluh binatang buas itu bersinar dengan ganas. Suara mendesing. Pada saat ini, Sigila dan Wang Ming bergegas dan mendarat di puncak gunung. Mereka tampak sangat menyedihkan saat menatap 10 binatang buas dengan mata dingin. Kinfei yang menatap kesepuluh binatang buas itu dan berkata dengan suara yang dalam, Ini adalah dendam pribadi antara aku dan naga api. Aku akan memberimu kesempatan untuk segera pergi. Peluang. Meninggalkan. Kesepuluh binatang buas itu mengerutkan kening. Nada bicaranya yang arogan membuat Tampak seolah-olah dia sudah menang. Saya sarankan kamu mendengarkan saran saya. Orang gila juga berbicara. Ular piton putih itu menatap si gila dan tersenyum sinis. Beraninya kau bersikap sombong di depan kami. Sepertinya pelajaran tadi belum cukup. Niat membunuh terpancar di mata Kinfei yang... Karena kamu sangat keras kepala, aku akan memenuhi keinginanmu. Kau sedang mencari kematian. Serigala putih, serigala hitam, dan serigala perak meraung dan menerkam Kinfei yang secara bersamaan. Kalianlah yang mencari kematian. Serigala bermata putih melangkah maju dan berdiri di depan Kinfei yang... ...memanggil serigala emas raksasa. Serigala emas itu mengangkat kepalanya dan melolong. Ia mengayunkan tinjunya yang sebesar batu kilangan dan meninju serigala perak dan dua binatang buas lainnya. Apakah kamu benar-benar mengira kamu cocok untuk kami? Ketiga binatang itu meraung dan tanda darah di antara alis mereka bersinar terang saat mereka menyerang serigala emas raksasa. Dengan suara keras, serigala emas raksasa itu hancur di tempat. Serigala bermata putih itu memuntahkan darah dan terus mundur. Apakah kamu baik-baik saja? Kinfei yang terkejut. Saya baik-baik saja. Itu hanya tiga anak serigala kecil. Serigala bermata putih itu mencibir dengan jijik. Ia berbalik dan berlari menuruni puncak gunung menuju hutan di bawahnya, sambil berteriak, turunlah dan terimalah kematianmu. Masih sombong sekali. Lihat bagaimana kami akan memperlakukanmu. Ketiga binatang itu geram ketika mereka bergegas menuruni puncak gunung dan menyerang serigala bermata putih. Ikutlah denganku jika kau punya nyali. Orang dila itu menatap ular piton putih, buaya, dan longma dengan tatapan membunuh di matanya. Dia juga berbalik dan bergegas menuruni puncak gunung. Karena puncak gunungnya terlalu kecil, mereka tidak bisa bergerak sama sekali karena mereka tidak bisa terbang. Satu lawan tiga. Seberapa besar kamu? Hanya aku yang mampu membunuhmu. Ular piton putih itu meraung dan menyerbu dengan tatapan membunuh. Longma melirik ular piton putih itu dan berkata kepada buaya, manusia itu tidak bisa diremehkan. Pergi dan bantu dia. Oke. Buaya itu menganggup dan menerjang turun secepat kilat. Dengan cara ini, hanya Qin Fei Yang, Wang Ming, dan Yang Li yang tersisa di puncak gunung. Masih ada longma, tikus emas, kelinci salju, beruang hitam, dan elang hitam di pihak penjaga kuil. Tuan muda, kemampuan kami terbatas. Kami hanya butuh satu orang untuk membantu Anda menangkap salah satu dari mereka. Wang Ming melirik kelima binatang itu dan berkata dengan tak berdaya. Yang Li juga tampak sedih. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Dia mengerti apa yang mereka rasakan. Jika tidak ada aturan, dia bisa membunuh sepuluh binatang buas di depannya dengan mudah. Lagi pula. Mereka semua merupakan pembangkit tenaga listrik di panggung undet. Tapi sekarang, di hadapan binatang buas seperti semut ini, mereka hanya bisa dipukuli. Perasaan sedih ini cukup untuk membuat siapapun menjadi gila dan pingsan. Wang Ming menunjuk ke arah lang hitam dan berteriak, Kau, ikutlah denganku. Kamu, ikut aku juga. Yang Li juga menunjuk kelinci salju. Dengan itu, mereka berdua bergegas menuruni puncak gunung. He he. Tikus emas dan kelinci salju saling memandang dan langsung jatuh ke arah Wang Ming dan Yang Li. Pada saat ini, hanya Kinfei Yang, Long Ma, Beruang Hitam, dan Elang Hitam yang tersisa di puncak gunung. Ledakan. Retakan. Saat ini. Pertarungan antara serigala bermata putih dengan serigala hitam, sigila, buaya ganas, dan ular piton putih telah dimulai. Pertarungan antara Wang Ming dan Yang Li, tikus emas, dan kelinci salju juga dimulai. Wilayah setan darah. Susunan pedang penakluk langit. Susunan pembasmi naga. Menghadapi penjaga terkuat, tak seorang pun berani lengah. Mereka menggunakan teknik membunuh tingkat tertinggi segera setelah menyerang. Kinfei Yang memindai empat medan perang. Untuk sekarang. Serigala bermata putih, sigila, dan dua lainnya semuanya baik-baik saja. Sambil mengalihkan pandangannya, Kinfei Yang menatap longma dan longma dan berkata, Mari kita mulai juga. Katakan pada kami kebenarannya. Kaisar ini sungguh mengagumi keberanianmu. Dulu, ketika Suei besar dari ras iblis darah datang ke hutan dewa dan iblis, dia mengambil jalan memutar. Kau tahu identitas Big Suei. Dia adalah panglima ras iblis darah, orang kedua setelah Raja Yu. Bahkan dia tidak berani bertarung dengan kita, dan kamu berani menantang kami secara langsung. Kalian manusia benar-benar makhluk yang tidak tahu apa-apa. Longma dan longma tertawa meremehkan, dan tanda karakter darah di antara alis mereka langsung bersinar dengan cahaya ilahi. Segera setelah. Ketiga binatang buas itu menerkam ke arah Kinfei Yang dengan keganasan yang mengerikan. Suei besar. Tentu saja aku mengenalnya. Tapi hanya karena Big Suei takut padamu, bukan berarti aku juga takut padamu. Tatapan mata Kinfei Yang berubah dingin. Teknik Return to Ruins, Eclipse Moon, dan Guyuan Swat langsung muncul. Setelah mengaktifkan teknik naga bangkit, kultivasinya telah berada di alam surga kesempurnaan agung ke-9. Dia tak terkalahkan di alam abadi. Tiga teknik dewa tertinggi menghancurkan langit dan meledak ke arah tiga binatang buas. Meski begitu, Long Ma dan Long Ma tidak mengaktifkan teknik ilahi mereka atau menggunakan artefak ilahi mereka. Mereka menggunakan tubuh fisik mereka untuk menghadapi tiga teknik dewa tertinggi. Mata mereka penuh dengan penghinaan. Seolah-olah di mata mereka, Kinfei Yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuat mereka menggunakan teknik ilahi dan artefak ilahi mereka. Kau akan membayar harga karena bersikap sombong di hadapanku, Kinfei Yang. Kinfei Yang meraung. Tiga teknik dewa meledak ke arah tiga binatang buas. Ledakan. Namun meski begitu, ketiga binatang itu tidak mundur setengah langkah. Tanda karakter darah di antara alis mereka memancarkan cahaya ilahi yang menutupi seluruh tubuh mereka. Kelihatannya dia mengenakan baju besi berwarna putih. Ketiga seni ilahi itu mendarat di tubuh mereka, tetapi tidak menembus penghalang cahaya ilahi, juga tidak menimbulkan kerusakan apapun pada mereka. Haha. Kekuatan tanda itu tak terkalahkan. Semut sepertimu tidak akan pernah bisa mengerti. Hei Siong tertawa. Dia setinggi ratusan kaki dan menukik turun dari langit, meninju ke arah Kinfei Yang. Mata Kinfei Yang sedikit gelap. Dia menggunakan sembilan langkah naga langit dan menghindar seperti kilat. Ledakan. Pukulan Hei Siong mengenai tepat kotak itu. Namun, alun-alun itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan sedikitpun. Kuil di sebelahnya juga tidak berguncang sedikitpun. Bahkan seluruh puncak raksasa itu tidak bergetar. Jelas sekali. Kuil ini, puncak raksasa ini, telah ditempa oleh seorang ahli yang tak tertandingi dengan kekuatan ilahi. Kalau tidak, itu tidak akan terlalu sulit. Lagi pula, bahkan Kinfei Yang tidak berani menerima pukulan Hei Siong secara langsung. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Bisakah kamu menghindarinya? Tepat saat Kinfei Yang menghindar, Hei Siong melebarkan sayapnya dan menyapu ke atas kepala Kinfei Yang. Dua cakar raksasa memancarkan ketajaman yang menusuk tulang, mencengkeram kepala Kinfei Yang. Dan, Long Ma juga menuki ke bawah dan menyerang Kinfei Yang dari samping. Pukulan Hei Siong meleset dan dia mengayunkan tinjunya yang besar lagi, menyerang Kinfei Yang dari depan. Ini adalah situasi yang tidak dapat dihindari. Kinfei Yang melirik ketiga binatang itu dan wajahnya agak muram. Binatang-binatang ini tidak menakutkan. Yang benar-benar menakutkan adalah kekuatan tanda itu. Kekuatan tanda itu tidak hanya meningkatkan kekuatan ketiga binatang itu, tetapi juga membuat tubuh mereka hampir abadi. Seni reruntuhan akhir, seni naga ilahi, gerhana matahari dan bulan, seni ilahi paragon ini tidak dapat menjadi ancaman bagi mereka lagi. Karena kekuatan tanda itu telah melampaui batas ini. Dengan kata lain. Untuk mengalahkan mereka, hanya seni ilahi yang menentang surga, senjata ilahi yang menentang surga, atau kultifasi alam yang tidak dapat dihancurkan yang dapat melakukannya. Namun ada peraturan di neraka dan hal ini tidak diizinkan. Jika orang lain, bahkan Yezong dan naga leluhur, mereka hanya bisa lari menyelamatkan diri. Tidak heran kaisar binatang tidak ingin memasuki hutan iblis ilahi. Inilah yang ditakuti oleh binatang raksasa. Namun, Qin Fei Yang bukan orang biasa. Jika mereka memandangnya dengan mata biasa, itu akan berakibat fatal. 2734 Teknik Pedang Guiyuan, 9 lawan 1 90 bayangan pedang muncul entah dari mana dan langsung mengembun menjadi bayangan pedang yang panjangnya 10 ribu kaki. 9 lawan 1 sekarang menjadi kartu truf Qin Fei Yang dan kekuatannya telah mencapai puncak tingkat tertinggi. Dentang Bayangan pedang menebas tiga binatang buas. Tapi pada akhirnya, itu dengan mudah diblokir oleh perisai cahaya ilahi pada tiga binatang buas. Ini Qin Fei Yang tercengang. Kekuatan tanda ini begitu kuat sehingga tidak dapat dipahami. Seseorang harus tahu. Ada peraturan dan batasan di nether king hell. Kekuatan tanda itu tidak dapat mencapai tingkat benda suci dan alam abadi. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat tandanya, itu hanya di bawah alam abadi dan objek suci. Jika tidak menembus batas ini, mengapa tidak bisa menembus perisai cahaya suci di tubuh mereka? Ledakan. Pada saat yang sama. Ketiga binatang itu menyerang. Pada saat kritis, Qin Fei Yang memang mengaktifkan tubuh emas raja kebijaksanaan. Momen berikutnya. Ketiga binatang buas itu menyerangnya. Bahkan dengan tubuh emas raja kebijaksanaan, dia terbang di tempat dan memuntahkan setegup darah. Itu adalah hal yang sungguh tidak terbayangkan. Tubuh emas raja kebijaksanaan dapat menangkis serangan mematikan dari alam yang lebih tinggi. Dan sekarang menghadapi tiga binatang buas, neraka raja nether memang menyelamatkan hidupnya, tetapi juga melukai Qin Fei Yang dengan parah. Dengan kata lain, bahkan tubuh emas raja kebijaksanaan tidak dapat sepenuhnya menghancurkan kekuatan ketiga binatang buas. Apakah kekuatan tanda ini begitu menakutkan? Mereka jelas hanya tiga binatang ganas biasa, tapi mereka memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga. Ledakan. Dengan suara keras, Qin Fei Yang menghantam gunung di bawahnya. Kepalanya pusing dan darahnya mengalir deras. Dia memiliki tubuh emas raja kebijaksanaan, tetapi dia masih terluka parah. Sulit baginya untuk menerima hal ini. Kupikir kau kuat, tapi ternyata kau biasa saja. Ketiga binatang buas itu berlari turun dari puncak gunung dengan agresif dan penghinaan di wajah mereka bahkan lebih kuat. Qin Fei Yang melirik ketiga binatang itu, lalu mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Vitalitas agung tiba-tiba meledak di tubuhnya dan mengalir ke anggota tubuh dan tulang-tulangnya. Dengan kemampuan penyembuhan dari kekuatan garis keturunan dan api kehidupan yang menyatu, luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Segera setelah, dia melihat sekeliling medan perang. Serigala bermata putih, Orang Gila, Wang Ming, dan Yang Li tampaknya tidak dalam situasi yang baik. Secara khusus, Wang Ming dan Yang Li sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan bahkan dalam pertarungan satu lawan satu. Dan semua ini disebabkan oleh kekuatan tanda itu. Kekuatan tanda itu tidak hanya membuat 10 binatang buas besar menjadi lebih kuat, tetapi juga memiliki kemampuan penyembuhan yang menakjubkan. Bahkan lebih kuat dari bulan jahat milik Ras Iblis Darah. Sepertinya, aku harus mengevaluasi ulang kekuatan ini. Hal ini tidak dapat lagi dijelaskan dengan akal sehat. Qin Fei Yang bergumam. Dia menarik kembali pandangannya dan menatap ketiga binatang buas itu. Ketiga binatang itu dipenuhi dengan niat membunuh. Cahaya ilahi menyelimuti seluruh tubuh mereka, membuat mereka tampak seperti dewa binatang yang tak terkalahkan. Tidak ada satupun luka yang terlihat di tubuh mereka. Situasi seperti ini sudah cukup membuat orang putus asa. Bagaimanapun, mereka sudah saling pukul beberapa kali. Tidak perlu banyak bicara. Ada baiknya ada sedikit luka. Dengan begitu, masih ada harapan. Tapi sekarang, belum lagi lukanya, bahkan sehelai rambut pun tidak ada yang rontok. Kalau orangnya lemah, mentalnya pasti sudah runtuh. Putus asa. Kamu bisa mengakuinya secara terbuka. Tidak akan ada yang menertawakanmu. Karena melawan kami, makhluk hidup apapun akan mati karena putus asa. Ketiga binatang itu tersenyum bangga. Tanpa gerakan apapun, mereka langsung menggunakan tubuh besar mereka untuk menabrak Kinfei Yang. Aura yang menakutkan itu, kekuatan tak terlihat itu. Seperti malaikat maut, tiga malaikat maut itu, membuat orang merinding. Putus asa. Di dunia ini, memang ada orang yang bisa membuatku merasa putus asa. Tapi, itu bukan kamu. Kinfei Yang bergumam. Sosok naga es dan binatang kecil emas tanpa sadar muncul dalam pikirannya. Setiap kali dia berhadapan dengan kedua makhluk agung ini, dia tidak dapat menahan rasa putus asa. Tetapi selain mereka, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk membuatnya benar-benar putus asa. Tiga binatang buas besar di depannya tidak terkecuali. Desir. Tiba-tiba, satu persatu klonnya muncul. Jumlahnya total 300. Untuk berhadapan dengan tiga binatang buas yang hebat ini, dia tidak perlu mengaktifkan sepenuhnya 3000 klonnya. Sembilan lawan. Sembilan lawan. Satu. Bunuh. Teriak Kinfei Yang. Ledakan. Dentang. 300 klon segera mengaktifkan teknik pedang guyuan, ujung tajamnya merobek langit dan membelah bumi. Apa? Tuan Muda telah mengaktifkan 3000 klon. Mata Wang Ming dan Wang Lin bergetar. Tampaknya Tuan Muda pun harus menggunakan kartu asnya dalam menghadapi para penjaga terkuat ini. Apa-apaan? Apakah menurutmu kamu dapat membalikkan keadaan dengan menciptakan beberapa ratus klon? Bodoh. Konyol. Ketiga binatang buas itu menjadi semakin meremehkan. Tanpa jeda sedikitpun, mereka langsung menabrak Kinfei Yang. Klon. Saya harap kamu bisa terus tertawa seperti ini. Kinfei Yang bergumam. Membunuh. 300 klon itu meraung dengan marah, dan bayangan pedang di langit langsung menyerang ke arah ketiga binatang itu. Sembilan lawan. Sembilan lawan. Satu. Tiga ratus klon. Total 300 bayangan pedang. Seratus bayangan pedang menyerbu ke arah naga dan kuda. Seratus bayangan pedang menyerbu ke arah lang hitam. Seratus bayangan pedang menyerbu ke arah beruang hitam. Ketiga binatang itu tetap percaya diri seperti sebelumnya dengan perisai cahaya ilahi di tubuh mereka. Ledakan. Dentang. Namun, saat mereka bertabrakan dengan 300 bayangan pedang, ekspresi ketiga binatang itu berubah tiba-tiba. Kekuatannya sama persis. Bagaimana mungkin? Siapa yang tidak tahu bahwa kekuatan klon akan jauh lebih lemah dari tubuh aslinya? Tetapi mengapa kekuatan 300 bayangan pedang ini tidak berbeda dari bayangan pedang yang telah diciptakan Qin Fei yang sebelumnya? Retakan. Sebuah retakan tiba-tiba muncul pada perisai cahaya ilahi di ketiga binatang itu. Suara retakannya tidak keras. Tetapi ketika suara itu sampai ke telinga ketiga binatang itu, suaranya bagaikan suara guntur. Perisai yang dibentuk oleh kekuatan tanda itu benar-benar hancur oleh bayangan pedang ini. Apakah ini mimpi? Retakan. Suara retakan itu terus berdering. Retakan pada perisai itu semakin bertambah jumlah dan ukurannya. Adegan ini sangat mengejutkan ketiga binatang itu. Seorang manusia kecil benar-benar memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Terus tertawa. Qin Fei yang berkata tanpa ekspresi. Retakan. Saat suaranya berakhir, perisai pada ketiga binatang itu hancur total. 300 bayangan pedang tiba-tiba menimpa mereka. Mengaum. Kicauan. Langsung. Terdengar ratapan. Tubuh ketiga binatang itu terkoyak, daging dan darah beterbangan di mana-mana. Tanpa kekuatan tanda, siapakah kamu? Orang sembarangan akan dapat membunuhmu dengan mudah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, berbalik dan memimpin 300 klon kemedan perang orang gila dan yang lainnya. Apakah menurutmu kamu seharusnya menang? Namun, pada saat ini, terdengar suara tawa yang menyeramkan. Hmm. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ketiga binatang itu. Dia melihat tanda darah di antara alis ketiga binatang itu, memancarkan cahaya suci yang menyelaukan. Cahaya ilahi itu menyambar ke arah tubuh ketiga binatang yang terkoyak. Suatu pemandangan menakjubkan segera muncul. Daging yang terkoyak, meski hancur berkeping-keping oleh bayangan pedang, sebenarnya dengan cepat menyatu kembali. Kemudian, tubuh ketiga binatang itu cepat sembuh. Hanya dalam tiga tarikan napas, ketiga binatang itu hidup kembali, dan tidak ada luka di tubuh mereka. Ini terlalu konyol. Qin Fei yang bergumam. Mereka hampir hancur, tetapi mereka masih bisa terlahir kembali dan disembuhkan. Bagaimana itu? Melihat kita tidak mati seperti ini, apakah itu lebih tidak berdaya dan putus asa? Saya harus mengakui bahwa kami memang meremehkan kekuatanmu. Tapi, kau juga sangat meremehkan kekuatan kami. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ketiga binatang itu meraung, kekuatan suci melonjak keluar, dan aura suci yang perkasa tiba-tiba menyelimuti segala arah. Ini adalah awal untuk mengaktifkan seni ilahi. Itu benar. Mereka tidak berani ceroboh. Kekuatan Qin Fei yang telah melampaui harapan mereka. Kalau mereka terus-terusan meremehkan manusia ini, pasti mereka sendiri yang akan tumbang pada akhirnya. Mendesah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mengapa kamu mendesah? Long Ma mengerutkan kening. Apa yang kamu katakan sepenuhnya salah? Aku tidak meremehkan kekuatanmu, tapi kekuatan tanda itu. Kata Qin Fei yang. Kekuatan merek adalah kekuatan kita, apakah ada perbedaan? Jangan terlalu sok benar, itu akan segera menjadi akhirmu. Ketiga binatang itu meraung. Mengaum. Diiringi dengan raungan binatang buas yang menggetarkan bumi, bayangan binatang buas besar muncul di atas kepala beruang hitam itu. Bayangan binatang buas itu tingginya 10 ribu kaki, kakinya di tanah dan kepalanya di langit, memancarkan aura mengerikan yang ganas. Ledakan. Matahari hitam juga muncul di atas kepala elang hitam. Aura yang besar dan kuat melonjak ke segala arah. Mengaum. Disertai dengan raungan naga, bayangan naga besar muncul di atas kepala kuda naga, dan aura naga yang menakutkan menyelimuti dunia. Itulah tiga seni dewa tingkat tertinggi. Gemetar. Putus asa. Ketiga binatang itu meraung. Tiga seni dewa tertinggi segera menghancurkan kehampaan dan bumi, dan menyerang ke arah Qin Fei yang. Mendesah. Qin Fei yang mendesah lagi. Kamu gila. Kata elang hitam dengan marah. Menghela nafas, mendesah, bukankah itu menyebalkan. Ini adalah bagian terbodoh dari dirimu. Jika kamu tidak mengaktifkan seni ilahi, kamu masih bisa berjuang untuk sementara waktu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Apa artinya ini? Ketiga binatang itu mengangkat alis mereka. Itu berarti saat kau mengaktifkan seni ilahi, takdirmu sudah ditentukan. Hasilnya sudah diputuskan. Mata surga, buka. Saat kata-kata Qin Fei yang diucapkan, tiga ratus klon di belakangnya mulai mengaktifkan jiwa naga. Menyalin. Dalam sekejap. Seni ilahiyah ketiga binatang itu disalin, dan tiga ratus kali lebih banyak lagi. Ini, petik dua. Ketiga binatang itu melihat pemandangan itu dengan kaget. Mata surga. Mungkinkah ini salah satu dari sepuluh jiwa dewa yang menentang surga dalam teleportasi? Apa asal usul manusia ini? Dia benar-benar memiliki jiwa petarung yang menantang surga. Hancurkan dalam keputus asaan. Kata Qin Fei yang. Seni ilahi yang memenuhi langit tiba-tiba meledak. Menghadapi jumlah yang lebih dari tiga ratus kali lipat, seni ilahi ketiga binatang itu hancur di tempat tanpa ketegangan apapun. Engah. Ketiga binatang itu memuntahkan darah. Melihat seni suci yang berkerumun rapat, mata mereka penuh dengan kengerian. Di antara alis mereka. Jejak kata darah itu mekar dengan cahaya yang menyilaukan, dan perisai cahaya ilahi menyelimuti seluruh tubuh mereka. Pada saat ini, mereka benar-benar mengalami keputus asaan. Hati mereka gemetar, dan jiwa mereka ketakutan. Aura kematian pun turun. Namun perisai cahaya ilahi tidak membantu. Karena sekuat apapun sesuatu, pasti ada batasnya. Jika batas ini ditembus, maka tidak akan ada yang bisa menghentikannya. 2735 Retakan Saat seni dewa memenuhi langit, perisai cahaya dewa pada tiga binatang itu hancur lagi. Kemudian Ketiga binatang buas itu ditenggelamkan oleh seni dewa, dan tubuh mereka seketika berubah menjadi kabut berdarah, hanya menyisakan tiga jeritan putus asa yang bergema di udara untuk waktu yang lama. Haha. Tuan muda memang hebat. Wang Ming dan Yang Ming tertawa. Kematian ketiga binatang buas itu tentu saja menjadi pil penenang bagi mereka, dan juga memacu semangat juang mereka. Sekalipun mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka menjadi lebih berani saat bertarung. Namun lawan mereka, ular piton putih dan binatang buas lainnya merasa ngeri. Mereka sangat menyadari kekuatan ketiga binatang itu. Mengandalkan kekuatan tanda itu, bahkan Blood Demon yang telah berubah dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Tetapi saat ini, mereka telah mati di tangan manusia ini. Dan itu adalah pertarungan sepihak. Lucu sekali. Bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan untuk mengguncang kekuatan tanda itu? Kalian berdua sampah. Sudah saatnya aku membiarkanmu merasakan kekuatanku yang sebenarnya. Orang gila itu meraung. Cahaya darah muncul, dan penjara darah langsung menyelimuti ular piton putih dan buaya ganas itu. Kau pikir penjara berdarah ini masih berguna bagi kita? Ekspresi ular piton putih dan buaya ganas itu berubah. Apakah begitu? Sudut mulut si gila terangkat, dan kilatan darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari penjara darah, menenggelamkan ular piton putih dan buaya ganas itu. Percuma saja. Kedua binatang itu meraung keluar dari petir darah, dan aura mereka yang mengerikan membuat seluruh penjara darah bergetar seolah-olah hendak hancur. Penjara darah, meledaklah untukku. Orang gila itu berteriak, dan kekuatan sucinya mengalir ke dalam penjara darah. Meledak. Kedua binatang itu kebingungan. Apa-apaan ini? Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara keras yang menggetarkan bumi, dan seluruh penjara darah tiba-tiba meledak. Aura yang merusak tiba-tiba muncul. Perisai cahaya ilahi pada kedua binatang itu hancur. Kemudian, tubuh fisiknya juga berubah menjadi abu karena aura yang merusak. Ini. Melihat pemandangan ini, Wang Ming, Yang Li, Qin Fei Yang, dan Mat Man tidak dapat menahan rasa terkejutnya mereka. Kekuatan ledakan penjara darah ini bahkan lebih mengerikan daripada penghancuran diri seorang alam surga kesempurnaan agung ke-9. Mereka benar-benar tidak menyangka Mat Man mampu menciptakan seni dewa yang begitu mengerikan. Aduh! Namun, setelah buaya ganas dan ular piton putih itu mati, si gila pun memuntahkan darah dan terjatuh tak berdaya. Bagaimana situasinya? Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia segera mengeksekusi sembilan langkah naga langit dan bergegas ke sisi orang gila, mengulurkan tangannya untuk mendukung orang gila. Si gila batuk darah sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dampak ledakan penjara darah masih sangat dahsyat. Gejala lanjutan. Qin Fei Yang tercengang. Itu benar. Penghancuran diri penjara darah membutuhkan dukungan semua kekuatan ilahi. Dengan kata lain. Penghancuran diri penjara darah akan menghabiskan seluruh kekuatan suciku, dan aku juga akan menderita sejumlah serangan balasan. Pendeknya. Aku tidak bisa bertarung untuk sementara waktu. Kata orang gila itu sambil mengeluarkan beberapa pil kekuatan dewa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jadi begitu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengerti dan bertanya, lalu, selain ledakan, penjara darahmu ini juga punya daya mematikan apa? Jiwa ilahi. Penjara darah itu sendiri memiliki efek imobilisasi. Saya yakin Anda dapat melihat ini. Sebaliknya, petir darah menargetkan jiwa ilahi. Petir itu sangat merusak jiwa ilahi. Seharusnya, sedikit lebih kuat dari teknik penghancur jiwa milikmu. Si gila berkata dengan rendah hati, tetapi wajahnya penuh dengan kebanggaan. Jadi seperti ini. Qin Fei Yang menganggup mengerti. Meskipun si gila pamer, tak dapat disangkal bahwa daya mematikan petir darah terhadap jiwa ilahi lebih kuat daripada teknik penghancur jiwa. Ini karena teknik penghancur jiwa tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap binatang buas raksasa di hutan para dewa. Namun petir darah dapat membuat binatang raksasa merasa takut. Bukankah ini berarti kekuatan petir darah sebenarnya lebih kuat daripada teknik penghancur jiwa? Tunggu. Qin Fei Yang tiba-tiba mengulurkan tangannya dan bertanya, apa maksudmu dengan imobilisasi? Orang gila berkata, dalam istilah awam, itu melumpuhkan seseorang dalam kehampaan. Kamu bisa melakukannya. Qin Fei Yang tercengang. Imobilisasi dan kurungan, kedua kata ini adalah dua konsep yang sangat berbeda. Imobilisasi, sebagaimana dikatakan si orang gila, melumpuhkan seseorang dan tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak dapat membebaskan diri. Sebaliknya, pemenjaraan menggunakan tekanan. Jika seseorang tidak memiliki keuntungan luar biasa dalam kultivasi, mereka tidak akan mampu melumpuhkan orang lain sama sekali. Sama seperti Qin Fei Yang dan si gila. Keduanya berada di tahap surga ke-9, jadi tekanan mereka tidak dapat melumpuhkan satu sama lain. Jadi, meskipun mereka berdua memiliki kemampuan melumpuhkan orang lain, perbedaannya seperti langit dan bumi. Imobilisasi, penghancuran jiwa, dan ledakan. Seperti yang diharapkan dari kakak senior gila. Wajah Qin Fei Yang penuh dengan kekaguman. Gerakan ini saja sudah cukup untuk mendominasi di bawah panggung abadi. Haha! Si gila tertawa, wajahnya penuh kebanggaan. Jangan terlalu bangga. Meskipun kekuatan ledakannya sangat kuat, efek sampingnya terlalu besar. Anda harus memperbaikinya. Kata Qin Fei Yang. Kau pikir aku tidak memikirkannya. Saya telah mengalami peningkatan selama bertahun-tahun. Meskipun saya belum membuat terobosan apapun, saya telah mengalami banyak peningkatan. Saya ingat pertama kali saya meledakan penjara darah, saya langsung lumpuh dan harus berbaring di tempat tidur selama tiga hari untuk pemulihan. Dampaknya masih bagus. Setidaknya aku tidak menjadi lumpuh. Kata orang gila. Yah, tidak ada alasan bagiku untuk khawatir. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Qin si kecil dan si gila kecil sudah berhadapan dengan lawan mereka. Aku tidak boleh ketinggalan. Tiba-tiba, suara serigala bermata putih terdengar di telinga Qin Fei Yang dan orang gila. Keduanya berbalik untuk melihat. Mereka melihat serigala bermata putih berdiri di tanah yang rusak, tampak sedikit malu. Serigala hitam dan dua binatang buas lainnya melayang di udara, tetapi jika seseorang memperhatikan dengan saksama, mereka akan menemukan sedikit kepanikan di mata mereka. Kuda naga, elang hitam, beruang hitam, ular piton putih, dan buaya ganas dibunuh satu per satu. Ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kelompok orang ini tidak bisa dianggap remeh. Setidaknya kekuatan mereka berada di atas mereka. Menurutmu apa yang disembunyikan serigala bermata putih ini? Si gila berbisik. Siapa tahu. Sejak ia menjadi dewa, ia belum pernah benar-benar bertindak. Sekarang saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, sepertinya aku harus menemukannya untuk bertanding. Si gila bergumam. Serigala bermata putih menatap serigala hitam yang panik dan dua binatang buas lainnya dan berkata, biarku beritahu, aku sedang bersemangat. Jangan lari. Akan lebih baik jika serigala bermata putih tidak mengatakan itu. Begitu dia berbicara, serigala hitam dan dua binatang buas lainnya tidak dapat lagi menahan kepanikan di hati mereka dan segera berlari menuju kuil. Ledakan. Pada saat yang sama, tikus emas dan kelinci salju juga mengirim uang ming dan matman terbang dan bergegas menuju puncak gunung. Mereka juga takut. Selain si gila, meskipun dia telah membunuh ular piton putih dan buaya ganas serta kehilangan kemampuan bertarung, Qin Fei yang jelas baik-baik saja. Jika Qin Fei yang datang, sudah terlambat untuk melarikan diri. Bukankah kamu tadi cukup sombong? Mengapa kamu lari sekarang? Jangan pernah berpikir untuk pergi. Wang Ming dan orang gila berteriak dengan marah dan memimpin formasi pedang penghancur langit, formasi pedang pembunuh dewa, formasi pembunuh naga, dan formasi pembunuh naga untuk menyerang dengan liar. Sudah ku bilang jangan lari, tapi kau tetap lari. Kau benar-benar tidak menghargaiku. Serigala bermata putih mengumpat dengan marah dan berteriak, Qin Zi kecil, pergi dan bunuh mereka. Apa? Qin Fei yang tercengang. Si gila pun menatap serigala bermata putih dengan heran. Melihat ekspresi marah serigala bermata putih, mereka semua mengira bahwa serigala bermata putih akan mengeluarkan kartu asnya untuk membunuh serigala hitam dan dua binatang buas lainnya. Itu adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk melihat seberapa kuat serigala bermata putih sekarang. Tanpa diduga, hasilnya adalah gunturnya keras tetapi hujannya kecil, dan Qin Fei yang terpaksa mengambil tindakan. Serigala bermata putih, bukankah kita teman dan saudara? Apa gunanya bersembunyi seperti ini? Si gila pun sadar kembali, lalu segera memarahi dengan marah. Cih! Saya orang yang melakukan hal-hal besar. Betapapun lemahnya lawanku, dia haruslah seorang ahli setingkat dewa naga. Kentang goreng kecil ini sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan penuhku. Serigala bermata putih mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Apakah kamu akan mati jika tidak berpura-pura? Wajah si orang gila itu gelap. Pembuluh darah didahi Qin Fei yang juga berdenyut hebat. Dan seorang ahli setingkat dewa naga. Saat dewa naga muncul, aku tidak melihatmu mengambil tindakan apapun. Anda hanya ingin bermalas-malasan, perlukah mencari banyak alasan? Mendesah! Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Anak serigala ini semakin tidak bisa diandalkan. Jaga kakak senior gila, dia agak lemah sekarang, hati-hati dengan serangan mendadak. Menatap tajam ke arah serigala bermata putih, Qin Fei yang menggunakan sembilan langkah naga langit dan bergegas ke kaki gunung bagaikan kilat. Wang Ming dan Yang Li juga berlari mendekat. Sangat menyebalkan bahwa kami tidak bisa terbang, kalau tidak mereka tidak akan bisa melarikan diri ke puncak gunung. Yang Li berkata dengan marah. Jangan khawatir. Selama mereka tidak melarikan diri ke tempat lain, itu tidak akan menjadi masalah besar. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga melompat ke atap dan berlari langsung ke puncak gunung. Tuan Kaisar Naga, selamatkan kami. Di puncak gunung. Merasakan aura Qin Fei yang dan Wang Ming, serigala hitam dan dua binatang buas lainnya segera berbaring di alun-alun dan melihat ke kuil dan berteriak. Dengan kekuatan tanda itu, kau tak akan bisa mengalahkan mereka. Kau benar-benar sampah, sampah. Raungan naga api segera terdengar di kuil. Ini karena ketidakmampuan kami, tolong selamatkan kami, Tuan Kaisar Naga. Lima binatang besar itu terbakar oleh rasa cemas. Aura Qin Fei yang dan dua orang lainnya hampir mencapai puncak gunung. Kamu bukan saja tidak kompeten, kamu juga bodoh. Ada begitu banyak binatang buas di sekitar sini, apakah kamu tidak tahu cara mengumpulkannya? Naga api meraung. Binatang buas. Kelima binatang itu tercengang. Itu benar. Ada banyak binatang buas di dekatnya. Selama mereka mengumpulkan semuanya, bahkan jika kelompok Qin Fei yang menentang surga, mereka hanya bisa mati. Cepat. Tikus emas meraung. Suara mendesing. Hei Lang segera terbang ke langit. Berdiri tinggi di langit, dia meraung. Semua binatang buas, patuhi perintahku. Segera datang ke kuil dan bunuh Qin Fei yang dan kelompoknya. Suaranya bagaikan lonceng, bergema ke segala arah. Hah. Mata Wang Ming dan Black Wolf bergetar. Pupil mata Qin Fei yang juga sedikit menyusut. Si gila dan serigala bermata putih di bawah pun ikut terkejut saat mendengar hal itu. Itu benar. Tempat ini tidak hanya memiliki sepuluh penjaga terkuat, tetapi juga monster raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Dan masing-masing binatang raksasa di sini memiliki tingkat kultifasi alam kesempurnaan agung surga ke-9. Jika hanya itu saja, itu tidak masalah. Karena dengan metode mereka, mereka dapat dengan mudah membunuh sejumlah besar dari mereka. Namun seseorang harus tahu. Binatang-binatang raksasa ini semuanya dapat meminjam kekuatan tanda darah. Meskipun mereka tidak sekuat para penjaga, mereka sebanding dengan klan iblis darah. Bisa dikatakan demikian. Setiap binatang raksasa di dekat kuil itu memiliki eksistensi yang sebanding dengan naga leluhur. Begitu binatang raksasa ini menyerang, akibatnya tidak akan terbayangkan. Tuan Muda, Wang Ming dan Serigala Hitam menatap Kinfei Yang dengan ekspresi panik. Jangan khawatir. Aku akan menyingkirkan mereka. Kinfei Yang berkata dengan suara yang dalam. Jadi bagaimana jika ada banyak binatang raksasa? Selama tidak ada benda-benda suci yang menentang surga atau ahli alam abadi yang ikut campur, dia tidak akan terkalahkan. 2.736 Mengaum Saat Serigala Hitam selesai berbicara. Semua binatang raksasa di daerah itu meraum dan terbang keluar dari pegunungan menuju kuil. Ada tanda kata berwarna darah di gelabela mereka yang bersinar dengan cahaya darah tebal. 10 20 50 80 120 260 300 Wajah Sigila berubah pucat saat dia mengamati binatang-binatang itu. Sudah ada 300 raksasa yang bisa dilihatnya, dan mereka semua berada di alam kesempurnaan sembilan surga. Bagaimana dia bisa melawan begitu banyak dari mereka? Sigila kecil, bisakah kamu melakukannya? Serigala bermata putih melirik Sigila. Omong kosong, tidakkah kau lihat bahwa efek sampingnya belum hilang? Kata Sigila dengan marah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar efek sampingnya hilang? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Setidaknya satu jam. Wajah orang gila itu menjadi gelap. Kalau begitu, selamat beristirahat. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Pertarungan itu mungkin akan berakhir dalam satu jam. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang, Wang Ming, dan Yang Li bergegas ke puncak gunung dengan niat membunuh. Pupil mata serigala putih, serigala hitam, serigala perak, tikus emas, dan kelinci salju mengerut. Pergi ke neraka. Wang Ming dan Yang Li meraung saat formasi pedang penakluk dewa, formasi pedang penakluk surga, formasi pembunuh penakluk naga, dan formasi pemusnah naga menyerbu ke arah lima binatang buas. Mati. Serigala hitam tersenyum sinis. Saat binatang buas itu tiba, kalianlah yang akan mati. Aura ganas dari kelima binatang itu membumbung ke langit saat tanda darah bersinar terang. Mereka menggunakan tubuh mereka untuk menabrak empat formasi pembunuh. Ledakan. Keempat formasi pembunuh hancur di tempat saat Wang Ming dan Yang Li memuntahkan setegup darah, wajah mereka pucat. Mengaum. Saat ini, gelombang pertama raksasa telah tiba. Tikus emas menunjuk ke arah si gila dan serigala bermata putih di bawah dan berteriak, bunuh mereka dulu. Mendengar itu, para raksasa segera menerkam ke arah lunatik dan serigala bermata putih. Apa? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya buru-buru menunduk. Apakah kamu akhirnya takut? Anak serigala itu memang sangat kuat, tetapi berapa lama ia bisa bertahan melawan begitu banyak raksasa? Tiga napas. Lima napas. Saya khawatir dia tidak akan bertahan hidup. Serigala hitam dan kelima binatang lainnya tertawa liar. Wang Ming, Yang Li. Teriak Qin Fei Yang. Keduanya pun mengerti dan bergegas menuruni puncak gunung bagaikan kilat menuju si orang gila dan serigala bermata putih. Percuma saja. Dengan hanya sedikit dari kalian, mustahil untuk menghentikan begitu banyak monster raksasa. Inilah hasil melawan kita. Tikus emas itu menyeringai jahat. Diam. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh saat 500 inkarnasi muncul. Hm. 500. Kelima binatang itu tercengang. Bukankah sebelumnya ada 300? Bagaimana menjadi 500? Dia memiliki mata surga. Jangan aktifkan skill dewa atau jiwa pertempuranmu. Jika tidak, dia akan menjadi lebih kuat. Lawan dia dengan tubuh fisikmu. Kelinci salju berteriak. Itu benar. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa mengulanginya. Tikus emas itu mengangguk. Ledakan. Seketika, kelima binatang itu bergegas menuju Qin Fei Yang. Kalian cukup pintar. Tetapi tahukah anda seberapa kuat inkarnasi ini? Jika kalian berpikir bahwa mereka hanyalah inkarnasi seperti kuda naga dan tiga binatang buas lainnya, itu adalah kesalahan terbesar. Teknik pedang Guiyuan, 9 kembali menjadi 1. Qin Fei Yang berteriak dengan suara rendah. Dentang. Kelima ratus inkarnasi segera mengaktifkan teknik pedang Guiyuan dan ribuan bayangan pedang muncul dari udara tipis. Setelah itu, ribuan bayangan pedang bergabung menjadi 500. Kekuatan tanda itu tidak bisa melindungi kalian. Teriak Qin Fei Yang. Lima ratus bayangan pedang tiba-tiba berubah menjadi lima aliran air dan menyerbu ke arah lima binatang buas. Inkarnasi. Apa-apaan ini? Kelima binatang itu kebingungan. Sebelum mereka sempat memikirkannya, lima ratus bayangan pedang tiba dan menenggelamkan mereka dalam sekejap. Retakan. Perisai cahaya ilahi pada lima binatang itu hancur hampir pada saat yang bersamaan. Ini. Kelima binatang itu menjadi pucat karena ketakutan. Krisis fatal muncul dalam hati mereka. Kekuatan masing-masing bayangan pedang sebenarnya sama. Tidak heran kuda naga, beruang hitam, dan elang hitam terbunuh. Tanpa ragu-ragu, mereka berbalik dan melarikan diri. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Aktifkan jiwa pertempuran. Qin Fei yang berteriak dengan marah. Mengaum. Diiringi raungan naga yang menggetarkan langit, lima ratus inkarnasi mengaktifkan jiwa naga emas ungu. Penjara ilahi kaisar. Lima ratus domen dewa kaisar terbang menuju kelima binatang itu secara serempak. Penjara ilahi kaisar sekarang memiliki dua kemampuan utama. Memenjarakan. Hilangkan kesadaran mereka. Kalau saja ada satu penjara ilahi kaisar, maka penjara itu hanya dapat memenjarakan kelima binatang buas dan menghilangkan kesadaran mereka sejenak. Lagi pula, mereka cukup kuat. Tetapi sekarang ada lima ratus penjara ilahi kaisar. Lebih-lebih lagi. Lima ratus penjara dewa kaisar menyelimuti kelima binatang itu bersama-sama. Orang bisa membayangkan kekuatannya. Kelima binatang itu langsung dipenjara-dipenjara suci kaisar, tidak bisa bergerak sama sekali. Kesadaran mereka pun hilang dan pikiran mereka kosong. Dan ini berakibat fatal. Seseorang harus tahu. Dalam pertempuran tingkat ini, gangguan sekecil apapun akan memberi kesempatan kepada lawan, apalagi sampai kehilangan kesadaran. Dentang. Pada saat yang sama. Lima ratus bayangan pedang sekali lagi menenggelamkan kelima binatang itu. Mengaum. Mengaum. Ketika mereka sadar kembali, semuanya sudah terlambat. Diiringi suara teriakan yang memilukan, tubuh mereka hancur satu demi satu. Sangat kuat. Suara terkejut naga api datang dari kuil. Ya. Kamu menjadi lebih kuat, dan begitu juga aku. Jadi, kau tidak akan pernah menjadi lawanku. Setelah mengatakan itu, Qin Fei yang memimpin lima ratus inkarnasi dan menyerbu menuju medan perang di bawah. Serigala bermata putih sudah mulai bertarung dengan binatang raksasa. Wang Ming dan Yang Li juga telah tiba. Tapi pada saat ini, situasi mereka tidak optimis. Lagi pula, ada terlalu banyak binatang raksasa, dan mereka bisa meminjam kekuatan tanda itu. Jika mereka tidak pergi dan membantu, mereka akan mendapat masalah. Ingin menyelamatkan mereka. Haha. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan ini? Bukankah kamu orang yang setia dan benar? Aku akan membiarkanmu merasakan kehilangan teman-temanmu. Naga api tertawa. Kekuatan ilahi merah menyala keluar dari kuil dan langsung menyelimuti seluruh puncak gunung. Pada saat itu, sebuah penghalang muncul. Kau ingin menahanku di sini hanya dengan penghalang? Qin Fei yang mendengus dingin. Kelima ratus inkarnasi itu melangkah maju dan menerobos penghalang. Namun, pukulan kekuatan penuh dari lima ratus inkarnasi itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada penghalang. Bagaimana ini mungkin? Qin Fei yang tercengang. Haha. Ini juga kekuatan tandanya. Selain itu, kekuatan jejak kaisar ini bahkan lebih kuat dari jejak para pelindung itu. Berdirilah di sini dengan patuh dan saksikan serigala bermata putih dan yang lainnya mati. Naga api tertawa liar. Kekuatan tanda. Bahkan lebih kuat dari tanda penjaga. Mata Qin Fei yang menjadi gelap saat dia menatap trio serigala bermata putih dan orang gila. Si gila tidak memiliki kekuatan tempur sekarang dan masih membutuhkan perlindungan khusus yang li. Jadi sekarang, hanya serigala bermata putih dan Wang Ming yang melawan binatang buas raksasa itu. Wang Ming sudah penuh luka dan berada di ambang kematian. Serigala bermata putih tidak jauh lebih baik. Cepat! Qin Fei yang berteriak pada 500 inkarnasi. Dentang! Bayangan pedang muncul satu demi satu saat 500 inkarnasi mengaktifkan seni pedang Guiyuan dan menghancurkan penghalang lagi. Ledakan! Akan tetapi, penghalang itu hanya bergetar sedikit. Bagaimana ini mungkin? Qin Fei yang menatap penghalang itu dengan kaget. Kekuatan tanda naga api sungguh luar biasa kuatnya. Lagi pula. 100 klon, ditambah 9 banding 1, cukup untuk membunuh penjaga terkuat seperti Long Ma. Tapi sekarang, kekuatan gabungan 500 inkarnasi sebenarnya tidak mampu menembus penghalang. Ah! Tiba-tiba, terdengar tangisan yang menyedihkan. Qin Fei yang buru-buru menoleh dan melihat Wang Ming dikepung oleh sekelompok binatang buas. Lengannya hancur dan tubuhnya hampir retak. Serigala bermata putih, cepatlah dan serang dengan seluruh kekuatanmu. Teriak Qin Fei yang. Serigala bermata putih itu menatap Wang Ming dan mengangkat alisnya. Ia melihat binatang buas di sekitarnya dan berkata, kebenar-benar ingin memaksaku menggunakan kartu trufku. Jangan menyesalinya. Ledakan. Bayangan binatang emas besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Itulah jiwa pertempurannya. Mengapa kau mengaktifkan jiwa pertempuranmu? Qin Fei yang mengerutkan kening. Dia tahu betul tentang jiwa pertempuran Serigala bermata putih. Meskipun sangat kuat, itu hanya bisa merampas jiwa pertempuran lawan. Tetapi saat ini, tidak satupun dari ratusan binatang raksasa itu yang mengaktifkan jiwa pertempuran mereka. Bukankah tidak ada artinya mengaktifkan jiwa pertempuran mereka? Telanlah. Melahap hasil budidaya mereka. Serigala bermata putih meraung. Binatang raksasa emas itu membuka mulutnya dan embusan angin bertiup antara langit dan bumi. Apa? Melahap hasil budidaya mereka. Qin Fei yang tercengang. Yang Li dan Lunatic juga terkejut. Apakah mereka salah dengar? Mereka hanya pernah mendengar tentang menelan kehidupan dan kekuatan ilahi, tetapi belum pernah mendengar tentang menelan kultivasi. Namun. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka sangat ngeri. Mereka melihat bahwa binatang-binatang raksasa di sekitarnya tak terkendali memancarkan gelombang ki dan darah dari tubuh mereka. Saat ki dan darah mengalir keluar, kultivasi mereka benar-benar mulai merosot. Alam Surga Kesembilan. Alam Surga Kesembilan. Alam Surga Kesembilan Awal. Alam Surga Kesembilan Awal. Namun dalam sekejap mata, semua kultivasi binatang buas telah jatuh ke alam Surga Kesembilan Awal. Saat ini, ratusan binatang raksasa pun ikut panik. Yang Li, cepat! Orang gila berteriak. Yang Li menganggup dan bergegas ke sisi Wang Ming seperti kilat. Dia kemudian menggendong Wang Ming dan kembali ke sisi Lunatic tanpa menoleh ke belakang. Cepat! Berikan dia pil ajaib ini. Orang gila mengeluarkan pil dewa dengan empat ki inti berbentuk naga dan melemparkannya ke Yang Li. Yang Li menangkap pil itu dan langsung memasukkannya ke mulut Wang Ming. Aku tidak selemah itu. Setelah meminum pil itu, Wang Ming berjuang untuk berdiri dan menatap serigala bermata putih dengan wajah penuh keterkejutan. Menelan budidaya. Ini sungguh menantang surga. Rasakan rasa putus asa. Serigala bermata putih itu mencibir. Binatang-binatang raksasa di sekitar sudah tumbang di tangan dewa tertinggi. Namun hal itu tidak berhenti, hal itu masih berlanjut. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu benar-benar melahap seluruh hasil budidaya kita? Ratusan binatang raksasa itu ketakutan. Para binatang raksasa yang menyerbu dari segala arah juga berhenti di kejauhan, menyaksikan pemandangan ini dengan ngeri. Ini sungguh mengerikan. Monster macam apakah serigala emas ini? Menakjubkan? Menakjubkan. Di puncak gunung. Qin Fei yang juga tidak bisa menenangkan keterkejutan di hatinya. Jiwa pertempuran serigala bermata putih hanya dapat merampas jiwa pertempuran lawan. Tetapi sekarang, ia memiliki kemampuan tambahan yang menantang surga untuk merampas kultifasi lawan. Bisa dikatakan demikian di Cina. Kehilangan kultifasi ini bahkan lebih mengerikan daripada kehilangan jiwa pertempuran. Sebab, sekalipun jiwa tempurnya telah dirampas, setidaknya kultifasinya masih ada. Tetapi ketika kultifasinya dirampas, maka ia menghancurkan seseorang sepenuhnya. 2737 Berlari Segera Budidaya ratusan binatang raksasa jatuh ke tangan Dewa Raja. Mereka tidak dapat lagi menahan kepanikan di dalam hati mereka dan melarikan diri ke segala arah. Wang Ming, apakah kamu masih bisa bertarung? Orang gila berteriak. Tentu saja. Wang Ming mengangguk. Dengan lambayan tangannya, sangkar langit dan bumi pun muncul, meliputi area seluas puluhan ribu mil. Haha. Berlari. Serigala bermata putih tertawa, dan bayangan binatang emas melahapnya dengan gila-gilaan. Kidan darah ratusan binatang raksasa menyembur keluar tanpa henti dan semuanya ditelan oleh bayangan binatang emas. Setelah beberapa tarikan nafas, kultifasi binatang raksasa ini jatuh ke level Dewa Perang. Namun hal itu masih berlangsung. Yang Li bergumam, itu benar-benar akan melahap kultifasi mereka. Apa yang kamu tunggu? Pergi dan bunuh mereka. Kata orang gila itu dengan marah. Oke oke oke. Yang Li gemetar dan tersadar kembali, segera mengaktifkan teknik pembunuhan tertinggi. Formasi penakluk naga, formasi pembantai naga, membawa aura kehancuran saat menyerbu ke arah sekelompok binatang raksasa. Mengaum. Mengaum. Binatang-binatang raksasa ini tidak lagi berada pada level yang sama dengan makhluk lainnya. Dengan kultifasi seorang Dewa Perang Belaka, bahkan dengan kekuatan tanda itu, kekuatan Yang Li sudah cukup untuk membunuh sejumlah besar dari mereka. Ledakan. Hanya dalam sekejap. Ratusan binatang raksasa hancur, dan darah mengalir seperti air terjun, mewarnai kehampaan menjadi merah. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa selain Kinfei Yang dan si gila, bahkan anak serigala ini begitu kuat. Ya. Di masa lalu, semua orang hanya memperhatikan Kinfei Yang, dan di sisi Kinfei Yang, hanya orang bernama Huo Yi yang bisa menarik perhatian semua orang. Namun setelah memasuki neraka Raja Dunia Bawah, pertama-tama, si gila memperlihatkan bakat dan kekuatan yang mencengangkan, dan sekarang Raja Serigala ini. Ada pepatah yang mengatakan, burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Kinfei Yang sendiri sangat mengerikan, bagaimana mungkin orang-orang dan binatang buas di sekitarnya bisa menjadi lemah. Di kejauhan, si kakek bersepatu jerami, si nenek berjubah hijau, si anak iblis kecil, si lelaki kekar, si lelaki berjubah emas, dan si perempuan mempesona semuanya terkejut. Itu benar. Mereka adalah orang-orang pertama yang diperhatikan Kinfei Yang. Setelah mereka mengikuti, mereka tidak memperlihatkan wajah mereka dan bersembunyi dalam kegelapan untuk mengamati. Harimau raksasa dan dua binatang lainnya masih berada di samping mereka. Mereka menatap serigala bermata putih dengan kagum. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih akan berangkat? Kematian ratusan binatang raksasa juga berfungsi sebagai pencegah bagi gerombolan binatang buas di sekitarnya. Bahkan ada lebih banyak binatang buas di kehampaan yang jauh. Setidaknya ada beberapa ribu dari mereka. Selanjutnya, sejumlah besar binatang raksasa bergegas mendekat. Tapi pada saat ini, ribuan binatang raksasa saling memandang, tetapi tidak ada yang berani maju. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Ayo, aku akan membunuh satu, membunuh dua, aku akan membunuh dua. Serigala bermata putih memandang sekelilingnya dengan sikap mendominasi. Pupil mata semua binatang mengecil. Sampah, kalian semua sampah. Apa gunanya mempertahankan kesadaranmu? Raungan naga api tiba-tiba terdengar. Mengikuti dengan saksama. Tanda karakter darah didahi semua binatang raksasa secara otomatis memancarkan cahaya berdarah yang menyilaukan. Langsung. Tatapan mata binatang buas itu menjadi lamban. Apa yang telah terjadi? Serigala bermata putih dan si gila pun kebingungan. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok lelaki tua bersandal jerami itu karena harimau raksasa dan dua binatang buas lain di samping mereka juga telah menjadi seperti ini. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Naga api meraung. Mengaum. Langsung. Mata binatang raksasa yang lamban itu tiba-tiba berubah menjadi merah darah, bersinar dengan cahaya haus darah saat mereka menerkam serigala bermata putih dan orang gila. Dan pada saat yang sama, harimau raksasa dan dua binatang buas lainnya juga menerkam lelaki tua bersandal jerami dan bermata merah. Apa yang sedang terjadi? Beberapa di antara mereka menghindar dan menatap harimau raksasa dan dua binatang buas lainnya. Mati. Kalian semua harus mati. Bunuh kalian semua. Binatang-binatang raksasa itu tampaknya telah dirasuki. Ketakutan mereka terhadap beberapa dari mereka lenyap, hanya menyisakan kegilaan dan haus darah di mata mereka. Mengaum. Dengan raungan yang dahsyat, ketiga binatang buas itu menerkam mereka yang sedikit itu lagi. Melihat penampilan mereka saat ini, tampaknya pikiran mereka telah dikendalikan oleh naga api. Anak iblis kecil mengerutkan kening. Kalau begitu, bunuh saja mereka. Lelaki kekar itu melangkah maju dan meninju harimau raksasa beserta kedua binatang buas lainnya. Harimau raksasa dan dua binatang buas lainnya tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Ekspresi mereka sangat ganas saat mereka menyerang pria kekar itu. Dengan suara keras, lelaki kekar itu terpental oleh harimau raksasa dan dua binatang buas lainnya, darah mengucur dari mulutnya. Hem. Serigala bermata putih dan orang gila segera memandang lelaki kekar itu. Benar saja, ada seseorang. Qin Fei Yang, yang berdiri di puncak gunung, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pria kekar itu melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu berbalik menatap harimau raksasa dan dua binatang buas lainnya dengan tatapan membunuh di matanya. Setelah dikendalikan oleh naga api, kekuatan mereka tampaknya menjadi jauh lebih kuat. Mari kita bergabung dan bunuh mereka. Anak iblis kecil berteriak. Ledakan. Mereka berenam menyerang bersama-sama dan membunuh harimau raksasa dan dua binatang lainnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Namun, keributan di sini juga menarik perhatian binatang raksasa lainnya. Mengaum. Langsung. Ratusan binatang buas menyerbu ke arah mereka. Apa yang harus kita lakukan? Wanita mempesona itu mengerutkan kening. Awalnya aku ingin duduk santai dan menikmati hasil kerja keras mereka, tetapi sekarang tampaknya kita hanya bisa bergabung dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ayo pergi. Orang tua bersepatu jerami melambaikan tangannya, dan mereka berenam langsung terbang ke arah serigala bermata putih dan orang gila. Ada lebih dari satu. Orang gila itu mengerutkan kening. Itu sebenarnya mereka. Wang Ming dan Yang Li terkejut. Anda tahu mereka. Si gila dan serigala bermata putih memandang mereka berdua dengan bingung. Baiklah. Mereka adalah pakar utama dalam pengasingan. Wang Ming mengangguk. Ahlinya dalam pengasingan. Orang gila itu bergumam. Tampaknya para ahli pengasingan ini memang bersembunyi di dekat dataran seperti yang mereka duga. Ketika mereka melihat mereka memasuki hutan dewa dan iblis, mereka telah mengikuti mereka sampai ke sini. Mereka ingin meraup keuntungan tanpa melakukan apapun. Pada pemikiran ini, cahaya dingin melintas di mata matman. Jangan gegabuh. Mereka juga telah menjadi target para monster raksasa. Sebaiknya kita bergabung dengan mereka terlebih dahulu. Lagipula, aku terluka parah dan kau tidak punya kekuatan tempur. Yang ada hanya Yang Li dan serigala bermata putih. Jika kita melawan mereka, bencana demi bencana akan datang. Wang Ming berkata melalui telepati. Saya setuju. Dari apa yang terlihat, mereka tampaknya berpikiran sama. Yang Li nodet. Baiklah. Orang gila berkata pada dirinya sendiri. Semuanya, senang bertemu dengan kalian. Mereka berenam tersenyum saat berdiri di depan matman dan yang lainnya. Cukup basa-basinya. Besiaplah untuk bertempur. Kata orang gila itu dengan suara berat. Kenam orang itu sedikit tercengang. Anak muda ini benar-benar orang yang jujur. Mengaum. Sekelompok binatang raksasa menyerang mereka dari segala arah. Tidak ada jalan keluar. Saudara serigala, kaulah yang bertanggung jawab untuk merampas kultifasi mereka. Yang Li. Dan kalian berenam, ahli dalam pengasingan, kaulah yang bertanggung jawab untuk membunuh mereka. Wang Ming, cepat sembuhkan lukamu dan besiaplah untuk memberikan dukungan. Mulai. Orang gila berteriak. Pada saat ini, meskipun ia telah kehilangan kekuatan tempurnya, ia seperti seorang komandan. Ia tenang dan mampu mengendalikan situasi. Ledakan. Yang Li, pria kekar, dan lima orang lainnya segera melepaskan aura mereka. Aura mereka tidak lebih lemah dari Yang Li. He he. Ini lebih menarik. Serigala bermata putih menyeringai dan meraung, telan. Bayangan binatang emas itu tiba-tiba membuka mulutnya, dan embusan angin menyapu area itu bagai badai. Mengaum. Binatang-binatang raksasa itu menyerbu bagaikan belalang dan budidaya mereka pun langsung merosot. Alam sembilan surga sempurna, alam sembilan surga sukses besar, alam sembilan surga sukses kecil. Hanya dalam sekejap. Budidaya kelompok binatang raksasa di depan jatuh ke tingkat dewa tertinggi. Membunuh. Pada saat inilah matman meraung. Yang Li melambaikan tangannya, dan dua susunan pembunuh melesat maju. Pria kekar itu dan lima orang lainnya juga masing-masing mengeluarkan artefak dewa. Ada tombak panjang, pedang panjang, batang besi. Itu semua adalah artefak dewa tingkat tertinggi. Dentang. Saat kekuatan suci mengalir masuk, enam artefak suci tingkat tertinggi pulih dan menyerang binatang raksasa itu. Selama kultivasi binatang raksasa ini turun ke tingkat dewa tertinggi, tidak akan sulit bagi mereka untuk membunuh mereka. Dalam sekejap. Hujan darah jatuh dari langit. Tetapi. Binatang-binatang raksasa itu sama sekali tidak takut mati. Mereka bagaikan boneka, satu demi satu. Lebih dari selusin binatang buas yang kultivasinya telah jatuh ke tingkat minor sukses supreme bergegas di belakang yang Li seperti orang gila. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan memamerkan taring mereka saat mereka menyerang Yang Li. Wang Ming. Orang gila itu langsung berteriak dengan dingin. Meskipun Wang Ming baru saja pulih dari luka-lukanya, pandangannya masih tertuju pada medan perang. Ketika dia mendengar teriakan matman, dia langsung menyerang dengan arai pedang pembunuh dewa. Belasan binatang buas berlumuran darah. Terima kasih. Yang Li mengucapkan terima kasih tanpa menoleh dan terus menyerang binatang raksasa di depannya. Orang tua bersepatu jerami dan yang lainnya menatap Wang Ming dan Yang Li dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan di mata mereka. Meski tampak seperti hal kecil, ada makna mendalam di baliknya. Karena Yang Li tidak menoleh dari awal sampai akhir. Ini adalah suatu bentuk kepercayaan. Dia memercayai matman dan Wang Ming. Ia percaya bahwa matman dan Wang Ming dapat membantunya mengatasi krisis di belakangnya. Kepercayaan tanpa syarat satu sama lain seperti ini jarang ada di dunia ini. Mereka juga menyadari situasi Wang Ming dan Yang Li. Sebagai dua kaisar ilahi dari istana pembunuh naga, meskipun mereka dapat dianggap sebagai sahabat, kurang lebih ada dendam di antara mereka. Lagi pula, di dunia luar, bahkan anggota keluarga pun tidak bisa sepenuhnya percaya satu sama lain. Namun sekarang, mereka berdua begitu percaya satu sama lain. Jelas sekali. Ini berubah setelah mengikuti Qin Fei Yang. Pesona macam apa yang dimiliki si kecil ini yang mampu mengubah dua orang dalam waktu sesingkat itu? Di puncak gunung, Qin Fei Yang juga menghela napas lega. Dengan lelaki tua beralas jerami dan lima orang lainnya, ditambah kemampuan serigala bermata putih yang menantang surga, seharusnya tidak ada bahaya untuk saat ini. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya, menatap kuil dan mengerutkan kening. Kamu bisa mengendalikan binatang raksasa ini. Itu benar. Sederhananya, tanda kata berdarah ini setara dengan teknik pengendalian rahasia. Di satu sisi, tanda kata berdarah dapat memberi mereka kekuatan tempur yang kuat. Sebaliknya, ketika mereka tidak patuh, Anda dapat mengendalikan pikiran mereka dan mengubah mereka menjadi boneka pembunuh yang patuh. Suara naga api terdengar. Jadi, hanya dengan membunuhmu kita bisa mengakhiri semua ini. Kata Qin Fei Yang. Ya. Tetapi apakah kamu memiliki kemampuan ini? Kamu bisa memasuki kuil. Haha. Naga api tertawa menghina. Fiuh. Qin Fei Yang menghela napas panjang dan berkata, Mungkin pelajaran yang aku berikan kepadamu saat itu tidak cukup. Desir. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari dua ribu inkarnasi muncul di belakangnya. Hem. Naga api pun kebingungan. Ini adalah keseluruhan dari tiga ribu inkarnasi. Teriak Qin Fei Yang. Dentang. Tiga ribu inkarnasi mengaktifkan seni pedang guyuan pada saat yang sama. Dalam sekejap. Tiga ribu bayangan pedang membubung ke angkasa, ketajamannya yang mengerikan merobek kehampaan. Penghalang yang menyelimuti puncak gunung mulai terdistorsi dan hancur. Jika kita ingin mengakhiri semua ini, kita harus membunuh naga api dan mengikutiku untuk meledakkan kuil ini. Qin Fei Yang meraung, dan di atas kepalanya, bayangan pedang juga mengembun. Membunuh. Mengikuti dengan saksama. Tiga ribu satu bayangan pedang menghantam kuat ke arah gerbang kuil. Dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan. Ledakan. Pada saat itu juga, semua bayangan pedang menghantam pintu utama kuil. Gelombang udara yang merusak segera melonjak ke segala arah dengan momentum yang mengguncang bumi. Penghalang yang menyelimuti puncak gunung itu hancur total. Namun, kuil itu bagaikan gunung mengjulang tinggi yang berdiri di hadapan mereka tanpa bergerak sedikitpun. Pintu utama juga tidak bergerak. Seolah-olah tiga ribu satu bayangan pedang itu menghantam batu yang keras. Ini. Qin Fei Yang tercengang. Ketiga ribu klon itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini sudah menjadi jurus terkuat mereka, tapi masih belum bisa mendobrak pintu utama kuil. Mungkinkah? Tiba-tiba. Tatapan mata Qin Fei Yang berkedip. Kuil ini sebenarnya merupakan senjata dewa yang menentang surga. Haha. Bagaimana itu? Apakah kamu merasa sangat tidak berdaya? Selama aku di sini, kau tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Karena aku sudah mengendalikan semua binatang buas di hutan dewa dan iblis. Dengan kata lain. Semua binatang raksasa di hutan dewa dan iblis sedang bergegas ke sini sekarang. Haha. Tunggu saja sampai putus asa. Naga api tertawa gila. Apa? Tatapan mata Qin Fei Yang berkedip. Semua binatang buas di hutan dewa dan iblis kini bergegas ke sini. Jika demikian, tidak peduli seberapa hebat gerakan mereka, cepat atau lambat mereka akan kelelahan dan mati. Qin Fei Yang berteriak. Wang Ming, Yang Li, pinjamkan aku seni ilahi kalian. Hmm. Pinjamkan aku seni ilahimu. Maksudnya itu apa? Kenamnya pun bingung. Namun Wang Ming dan Yang Li mengerti alasannya. Susunan pedang penakluk langit, susunan pedang penakluk dewa, susunan pembunuh naga, dan susunan pembunuh penakluk naga, empat susunan pembunuh terkuat muncul dalam sekejap. Menyalin. Qin Fei Yang meraung. Tiga ribu klon segera mengaktifkan mata surga, dan keempat susunan pembunuh langsung disalin. Empat susunan pembunuh dan tiga ribu klon. Totalnya ada dua belas ribu susunan pembunuh yang menutupi separuh langit. Ledakan. Dentang. Aura yang mengerikan dan ketajaman yang menghancurkan dunia menghancurkan langit dan bumi. Binatang-binatang raksasa yang menyerbu ke arah serigala bermata putih dan yang lainnya semuanya terbunuh oleh aura dan ketajaman ini. Jadi begitu. Saat ini. Orang tua itu dan krunya akhirnya menyadari sesuatu. Inilah yang disebut peminjaman. Kombinasi mata surga dan tiga ribu inkarnasi benar-benar menyedihkan. Sama seperti sekarang, tak seorang pun di antara mereka yang punya keyakinan untuk menghadapi dua belas ribu formasi pembunuh ini. Mengerikan, benar-benar mengerikan. Hancurkan istana dewa. Qin Fei yang meraung. Di bawah kendali tiga ribu inkarnasi, dua belas ribu formasi pembunuh langsung berubah menjadi semburan air deras dan meledak menuju puncak gunung. Ledakan. Suara gemuruh segera bergema, seperti guntur tak henti-hentinya yang berdenging di telinga. Aura penghancur yang muncul akibat tabrakan itu menyebar ke segala arah bagaikan rumput kering yang hancur. Gunung-gunung, bumi, dan kekosongan dalam radius jutaan mil semuanya runtuh dan tenggelam. Menghindari. Ekspresi orang gila itu berubah dan dia langsung meraung. Aura penghancur ini bahkan dapat membunuh mereka seketika. Di mana kamu bisa bersembunyi. Wang Ming, Yang Li, lelaki tua itu, dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Seluruh dunia tenggelam oleh aura ini. Larilah sejauh yang kau bisa, cepat. Orang gila itu meraung. Yang Li melambaikan tangannya dan menyapu serigala bermata putih, Wang Ming, dan orang gila. Kemudian dia mengaktifkan mantra tambahan tingkat tertinggi dan melarikan diri ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. Melihat ini, kenam lelaki tua itu juga mengaktifkan mantra bantu tingkat tertinggi mereka dan mengikuti dari dekat di belakang Matman dan yang lainnya. Mengaum. Akan tetapi, binatang-binatang raksasa di segala arah bertindak seolah-olah mereka tidak melihat mereka dan terus menyerang Matman dan yang lainnya. Ledakan. Gelombang kejut itu bergulir. Semua binatang itu langsung terbunuh, dan tidak ada satupun yang tersisa hidup. Puluhan nafas kemudian. Sialan. Ini terlalu mengerikan. Jika kita tidak segera melarikan diri, aku khawatir kita akan mati di bawah aura ini. Si gila dan yang lainnya lari ke pegunungan dan melompat ke puncak gunung raksasa. Mereka menatap tanah di depan mereka dengan rasa takut yang masih ada. Daerah di sekitar kuil telah menjadi zona kematian, dan tidak ada sehelai pun rumput yang tersisa. Tidak ada satupun binatang raksasa yang dapat ditemukan. Aura yang merusak itu berubah menjadi badai mengerikan yang melolong di kehampaan, dan tidak ada seorang pun yang berani melangkah ke dalamnya. Aku penasaran apakah kita bisa meledakkan kuil itu. Orang gila itu bergumam. Jika kita tidak bisa meledakkan kuil dengan ini, itu berarti kuil itu sendiri adalah artefak dewa yang menentang surga. Kata Yang Li. Mengaum. Tiba-tiba. Raungan binatang buas terdengar dari belakang mereka. Hem. Sekelompok orang itu buru-buru berbalik dan melihat bahwa di kehampaan di belakang mereka, gerombolan binatang raksasa tengah mengaum dan menyerbu ke arah mereka. Mengapa ada begitu banyak? Wajah wanita mempesona itu berubah pucat. Serigala bermata putih, Wang Ming, Yang Li, kakak senior gila, semua binatang buas di hutan iblis ilahi sekarang berada di bawah kendali naga api. Kalian harus berhati-hati. Saat ini. Raungan Kinfei yang datang dari arah kuil. Apa? Semua binatang raksasa di hutan iblis ilahi sekarang berada di bawah kendali naga api. Mata kelompok itu bergetar. Bukankah ini berarti mereka harus menghadapi semua binatang raksasa di hutan iblis ilahi? Siapakah yang tahu berapa banyak binatang raksasa di hutan iblis ilahi? Bisakah mereka membunuh mereka semua? Huff. Orang gila itu menarik nafas dalam-dalam dan menatap Serigala bermata putih dan Wang Ming. Sepertinya kita benar-benar telah mencapai momen hidup dan mati. Serigala bermata putih dan Wang Ming saling berpandangan. Yang Li terkekeh. Mari kita tunggu dan lihat. Mari kita lihat apakah kita akan membunuh mereka semua atau mereka akan membunuh kita. Kamu masih bisa tertawa. Anak iblis kecil mengerutkan kening. Jika sudah buntu, apa gunanya mengerutkan kening? Sebaiknya kita lihat sisi baiknya. Kata Yang Li. Itu benar. Luka-lukaku hampir sembuh. Ayo bersiap untuk bertempur. Wang Ming memandangi binatang-binatang raksasa yang berkerumun dan tertawa. Serigala bermata putih itu menatap Wang Ming dan Yang Li. Ada sesuatu yang harus kukatakan kepadamu agar kalian bisa bersiap secara mental. Apa itu? Semua orang menatapnya dengan curiga. Kemampuan ilahi bawaan yang menghalangi kultifasimu ini hanya bisa bertahan selama satu jam. Kata Serigala bermata putih. Apa? Satu jam? Ekspresi lelaki tua bersepatu jerami dan kelima orang lainnya langsung berubah. Orang gila itu mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kalau setelah satu jam? Kalau begitu, baru bisa diaktifkan besok. Kata Serigala bermata putih. Dengan kata lain, kemampuan ilahi bawaanmu hanya dapat diaktifkan sekali sehari selama satu jam setiap kalinya. Kata orang gila. Itu benar. Serigala bermata putih mengangguk. Satu jam. Orang gila itu bergumam dan tertawa. Kalau begitu aku akan bertahan selama satu jam dulu. Setelah itu, aku akan datang dan melindungimu. Anda. Wang Ming dan Yang Li menatap kosong ke arah matman. Jangan lupa, aku masih memiliki enam gaya iblis darah dan kemampuan ilahi yang mendalam dari hukum pembantaian. Kata orang gila dengan bangga. Fiuh. Wang Ming dan Yang Li saling berpandangan, menghela nafas dalam-dalam, dan berteriak, ayo bertarung. Pertarungan dimulai lagi. Pada saat yang sama. Candi. Qin Fei Yang berdiri di alun-alun dengan tiga ribu klonnya berdiri di belakangnya seperti biasa. Saat ini. Mereka semua menatap lekat-lekat ke istana ilahi. Debu berangsur-angsur menghilang. Kuil itu terungkap. Ketika mereka melihat kuil itu, ekspresi Qin Fei Yang dan tiga ribu klonnya membeku. Bahkan setelah dibombardir oleh dua belas ribu susunan pembunuh, kuil itu masih tidak rusak. Pada saat itu, Qin Fei Yang benar-benar merasa tidak berdaya. Haha. Bagaimana itu? Tahukah kamu seberapa kuat kuil itu sekarang? Naga api tertawa keras, penuh dengan provokasi dan penghinaan. Ini benar-benar artefak ilahi yang menantang surga. Qin Fei Yang berbisik. Itu benar. Ini adalah artefak dewa yang menentang surga. Aku tidak keberatan memberitahumu bahwa ada juga warisan kekuatan hukum di dalam. Kata naga api. Apa? Tatapan mata Qin Fei Yang berkedip. Pewarisan kekuasaan hukum. Bagaimana itu mungkin? Sebelumnya, Rajayu mengatakan bahwa memang ada peluang untuk memahami kekuatan hukum setelah lulus ujian hutan iblis ilahi. Akan tetapi, tidak ada pewarisan kekuasaan hukum yang nyata. Di hutan iblis ilahi, ada dua cara untuk memahami kekuatan hukum. Kata naga api. Dua arah. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Itu benar. Cara pertama adalah lulus ujian ilusi. Ilusi hutan iblis ilahi berevolusi dari kekuatan hukum. Dalam ilusi, seseorang dapat menemukan makna mendalam dari kekuatan hukum dan memahami esensinya. Ada peluang untuk memahami kekuatan hukum. Naga api tampak sedang dalam suasana hati yang baik saat dia menjelaskan dengan perlahan. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari sesuatu. Namun, jika dibandingkan dengan cara kedua, cara pertama memiliki banyak risiko. Karena jiwa seseorang akan secara otomatis menghilang setelah tiga hari dalam ilusi. Hanya dalam tiga hari, hampir tidak ada seorang pun yang dapat menemukan makna mendalam dari kekuatan hukum dan memahami esensinya untuk mematahkan ilusi. Oleh karena itu, cara pertama adalah dengan mengambil nyawa seseorang. Banyak orang bahkan tidak mengerti apa yang terjadi sebelum jiwa mereka menghilang. Sedangkan untuk cara kedua, tentu saja tidak ada risiko seperti itu. Karena ini adalah warisan langsung. Selama kamu memiliki bakat dan pemahaman, kamu akan mampu memperoleh sesuatu. Kata naga api. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Jadi, kamu telah menempati kuil ini. Menduduki. Tidak-tidak-tidak. Saya di sini untuk menjaga tempat ini sesuai perintah. Kata naga api. Di bawah perintah. Qin Fei Yang terkejut. Matanya sedikit meredup saat dia bertanya, Perintah siapa? Naga es. Binatang kecil. Tak peduli apakah itu naga es atau binatang kecil, Bisakah kau mengalahkan mereka? Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, Apa gunanya memberitahumu? Nada bicara naga api penuh dengan penghinaan. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, Aku seharusnya bisa menebaknya. Itu pasti naga es. Bagaimanapun, neraka adalah dunianya. Dunia naga es. Haha. Betapa tidak masuk akalnya. Naga api tertawa. Hmm. Qin Fei Yang terkejut. Mendengarkan kata-kata naga api, Mungkinkah itu bukan? Segala sesuatu di dunia ini hanya memiliki satu Tuhan, Yaitu Tuhan Sang Pencipta. Ambil contoh dunia kura-kura hitam. Meskipun sekarang berada di tanganmu, Selama dewa pencipta berkehendak, Dia dapat segera mengambilnya kembali. Dan kamu tidak berdaya untuk menolaknya. Kata naga api dengan nada menghina. Dewa pencipta. Tubuh Qin Fei Yang sedikit gemetar saat dia berkata dengan suara yang dalam, Kamu telah melihat dewa penciptaan. Apakah kamu bodoh? Keberadaan tertinggi seperti dewa pencipta bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh semut seperti kita. Kata naga api dengan nada meremehkan. Baiklah, jawab aku. Apakah neraka ini adalah tingkat ketiga dari tingkat dewa? Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Kau sungguh ingin tahu. Naga api merenung sejenak dan bertanya. 2.739 Di sini. Naga api menggugah selera Qin Fei Yang dan berkata, Ini adalah lantai ketiga keajaiban. Apa? Mata Qin Fei Yang bergetar saat dia melihat sekeliling. Itu benar-benar lantai tiga keajaiban. Naga api berkata lagi, Kamu pernah ke kuil ini sebelumnya? Pernah kesini sebelumnya. Qin Fei Yang terkejut. Ya. Coba ingat-ingat, sebelum memasuki dunia kuno, apakah kamu datang ke lantai tiga? Naga api bertanya. Sebelum memasuki dunia kuno. Qin Fei Yang bergumam. Ingatannya yang tersegel muncul seperti gelombang pasang. Tahun itu. Dia membawa semua orang ke dalam keajaiban itu. Untuk memastikan kematian sepupunya dan para iblis batin, dia meminta ular api untuk mengizinkannya memasuki lantai tiga. Demi persahabatan mereka, ular piton api pun menolongnya. Pada waktu itu. Setelah memasuki lantai tiga, mereka mendarat di sebuah aula. Tidak ada apapun di aula itu. Namun, aula ini sangat kokoh. Pada saat itu, mereka tidak dapat mendobrak pintu aula tersebut. Jadi, mereka meninggalkannya di situ saja dan membuka gerbang ruang waktu untuk kembali ke lantai kedua dan kemudian memasuki dunia kuno. Meski prosesnya sangat singkat, ia mengingat setiap detailnya saat itu. Menurut apa yang dikatakan naga api, aula yang mereka masuki saat itu adalah kuil di depannya ini. Ini. Kebenaran yang tiba-tiba ini membuat Kinfei yang sulit menerimanya. Dulu, dia hanya selangkah lagi menuju neraka Raja Neter. Kalau saja dia bisa mendobrak pintu itu saat itu, dia bisa langsung masuk ke neraka Raja Neter. Dengan kata lain. Dia kembali ke tempat ini setelah mengambil jalan memutar yang panjang. Pintu kuil yang dia coba buka dengan paksa adalah aula yang pernah dia datangi sebelumnya. Ini adalah adegan yang sungguh lucu dan dramatis. Apakah anda merasa sangat terganggu? Neraka Raja Neter jelas ada di depanmu, tetapi kau harus mengambil jalan memutar yang jauh dari dunia kuno. Naga api bercanda. Kinfei yang mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Tidak, jika kuil itu benar-benar aula itu, mengapa aku tidak melihatmu saat itu? Bukankah aku merasakan keberadaan susunan waktu? Karena candi ini memiliki dua lantai. Saat itu, kamu ada di lantai pertama. Saat itu, aku juga berada di lantai dua dan melihatmu dengan mataku sendiri. Naga api mencibir. Lantai dua. Kinfei yang bergumam dan menggelengkan kepalanya dengan keras, aku tidak percaya. Kamu tidak percaya padaku. Lalu apakah kau tahu di mana iblis dalam dirimu dan Lu Ji Ajin meninggal? Mereka meninggal di hutan iblis ilahi. Haha. Naga api tertawa liar. Apa? Mata Kinfei yang bergetar saat dia berbalik melihat hutan iblis ilahi. Disinilah kakak sepupu dan iblis dalam dirinya telah mati. Sekali. Dia punya banyak ilusi dan banyak sekali keberuntungan bahwa iblis dalam dirinya dan sepupu tertuanya mungkin masih hidup. Meskipun dia jarang menyebutkan hal-hal ini, siapapun yang mengenalnya dengan baik tahu bahwa dia tidak bisa menerima kematian iblis dalam dan iblis dalam. Dia selalu punya harapan. Tapi sekarang. Perkataan naga api itu pasti telah memadamkan sisa harapan terakhir di hatinya. Nyeri. Hatinya mulai sakit. Kemarahan dan kesedihan di hatinya tak terkendali. Naga api. Naga es. Binatang kecil emas. Mereka semua pantas mati. Mereka semua pantas mati. Ledakan. Gelombang energi pembunuh keluar dari tubuhnya. Dentang. Suara keras terdengar di udara. Jiwa pedang merah tua, teratai api sembilan daun, muncul. Aku tidak peduli apakah kau bisa mengerti apa yang kukatakan. Kau harus menghancurkan kuil ini hari ini. Kinfei yang meraung. Namun. Dua jiwa perang itu melayang di udara. Mereka tidak bergerak sama sekali. Lakukan. Kinfei yang meraung. Matanya merah. Dentang. Jiwa pedang merah itu bergetar di udara. Aura penghancur terpancar keluar. Teratai api sembilan daun melonjak dengan gelombang api dan melepaskan aura yang mengerikan. Ini. Naga api berseru kaget. Saya tidak peduli dengan warisan hukum, apalagi formasi waktu. Saya hanya ingin menghancurkannya. Kinfei yang meraung. Kedua jiwa perang itu segera menyerbu ke arah kuil. Gemuruh. Puncak besar di bawah kaki mereka bergetar. Kekosongan dan tanah hancur dan ambruk. Apa yang sedang terjadi? Bahkan orang gila itu dan orang lain yang berada jutaan mil jauhnya dapat merasakan aura mengerikan dan amarah Kinfei yang yang mengjulang tinggi. Ini. Jiwa pedang merah, teratai api sembilan daun. Aku tidak menyangka kuil akan memaksa Little Kin Si sampai sejauh ini. Serigala bermata putih bergumam pada dirinya sendiri. Namun, apa sebenarnya kemarahan Kinfei yang? Ledakan. Di puncak gunung. Diiringi ledakan yang menggetarkan bumi, kedua jiwa pejuang itu menghantam kuil. Kuil pun mulai bergetar. Retakan muncul di puncak, alun-alun, dan puncak besar. Mereka begitu kuat. Naga api terkejut. Jika hal ini terus berlanjut, kuil itu mungkin benar-benar hancur. Hancurkan itu. Kinfei yang meraung histeris. Retakan. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di atap kuil. Berengsek. Mengapa begitu kuat? Ekspresi naga api berubah drastis saat melihat retakan itu. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Wuih. Saat ini. Seekor binatang kecil berwarna emas muncul tanpa suara di udara. Binatang kecil itu hanya seukuran telapak tangan. Tubuhnya seperti katak, tetapi tubuhnya ditutupi sisi kemas. Ia melayang di udara dan menatap Kinfei yang. Ada sedikit rasa tidak senang di mata emasnya. Tiba-tiba. Sosok lain muncul diam-diam di samping binatang kecil itu. Dia menatap Kinfei yang dan mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Orang ini tak lain adalah naga es. Tak perlu dikatakan lagi, binatang kecil itu adalah binatang kecil emas yang membawa pergi Changsue dan menyegel kastil kuno. Bukankah sudah jelas? Anak ini ingin menjungkir balikkan surga. Si binatang kecil mengerucutkan bibirnya. Membalikkan langit. Naga es itu tertegun. Ia menatap Kinfei yang dan menggelengkan kepalanya. Bos katak, sejujurnya, kedua jiwa perangnya benar-benar perlu disegel. Tertutup. Binatang kecil itu tetap diam. Dengan dua jiwa perang ini, siapa lagi di dunia ini yang bisa menekannya kecuali kita? Hal ini telah merusak keseimbangan dunia secara serius. Sang naga es mendesah. Itu benar. Binatang kecil itu menganggup dan meraih cakar emasnya. Dua sinar cahaya kemasan muncul. Hem. Kinfei yang yang geram segera gemetar dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat. Kamu lagi. Ketika dia melihat binatang kecil dan naga es, Kinfei yang langsung murka. Akan tetapi, naga es dan binatang kecil pura-pura tidak mendengarnya. Tiba-tiba, Kinfei yang memperhatikan dua sinar cahaya kemasan itu dan menyadari bahwa sinar itu diarahkan pada dua jiwa perang. Dia berkata dengan marah, apa yang kalian lakukan? Akan tetapi, naga es dan binatang kecil tetap mengabaikannya. Dentang. Ledakan. Kedua jiwa perang tampaknya telah merasakan bahaya dan bergegas menuju kedua sinar cahaya kemasan itu. Tidak apa-apa bersikap sombong di depan naga es, tapi beraninya kau bersikap begitu sombong di depan bos katak. Binatang emas kecil itu mendengus dingin dan berteriak, segel untukku. Dua sinar cahaya kemasan segera memasuki dua jiwa perang. Langsung, aura kedua jiwa perang itu mulai menghilang. Cahaya kemasan menyegel mereka dan kemudian mereka kembali ke tubuh Kinfei yang segel. Mata Kinfei yang bergetar. Dia buru-buru mengendalikan dua jiwa perang. Namun, sinar cahaya kemasan muncul dan memutus hubungan antara dia dan dua jiwa perang. Bahkan jiwa perang pun telah disegel. Kinfei yang tercengang. Tiba-tiba dia menatap binatang kecil berwarna emas itu dan berkata dengan marah, kau mengambil Changsue, menyegel kastil kuno, dan sekarang menyegel dua jiwa perang. Apa yang kau coba lakukan? Apa yang sedang saya coba lakukan? Bukankah sudah jelas? Bos katak hanya ingin melihat ekspresimu yang tak berdaya dan putus asa. Kata binatang kecil emas itu. Bajingan, bajingan. Apa yang telah kulakukan hingga menyinggungmu? Kenapa kau melakukan ini padaku? Saya tidak terima ini. Kinfei yang sangat marah. Jika kamu tidak menerima ini, kamu hanya bisa menahannya. Binatang kecil emas itu tersenyum meremehkan dan berkata, namun, bos katak juga bisa memberimu kesempatan. Kinfei yang tertegun dan berkata dengan suara rendah, kesempatan apa? Binatang kecil berwarna emas itu mengayunkan cakarnya dan seekor naga api tiba-tiba muncul di atas puncak gunung. Salam, Tuan Naga Es dan Tuan Dewa Binatang. Naga api segera bersujud di tanah dan memberi salam dengan hormat. Binatang kecil berwarna emas itu berkata, kalian berdua bertarung. Apa? Kinfei yang tertegun dan berbalik melihat naga api. Naga api juga tertegun dan menatap Kinfei yang. Biarkan mereka bertarung. Apa artinya itu? Binatang kecil berwarna emas itu memandang Kinfei yang dan berkata, jika kau menang melawan naga api, bos katak tidak hanya akan mengizinkanmu memasuki kuil tingkat kedua, tetapi juga akan memenuhi salah satu permintaanmu. Mata Kinfei yang tiba-tiba berbinar dan bertanya, ada permintaan. Tentu saja tidak. Jika kamu meminta bos katak untuk mati, maka bos katak akan menderita kerugian besar. Kata binatang kecil emas itu. Kamu juga takut mati. Kinfei yang mencibir. Bos katak ingin mati, tetapi sulit karena di dunia ini, selain bos katak, tidak ada seorang pun yang dapat membunuh bos katak. Binatang kecil berwarna emas itu menggelengkan kepalanya sambil menunjukkan ekspresi tak berdaya. Kinfei yang marah dan ingin tertawa pada saat yang sama. Akhirnya, dia bertemu dengan seorang pria yang bisa berakting lebih baik daripada serigala bermata putih. Sama. Binatang kecil emas itu memandang naga api dan berkata, jika kau dapat membunuh Kinfei yang, maka bos katak akan mengizinkanmu memasuki kuil tingkat keempat. Tingkat keempat kuil. Tubuh naga api tiba-tiba bergetar. Apa? Ada tingkat keempat kuil itu. Kinfei yang terkejut. Tentu saja. Tingkat keempat adalah tanah raja yang sebenarnya. Di sana, bahkan para ahli alam mayat hidup pun biasa saja seperti anjing. Kata binatang kecil emas itu. Pakar yang maha kuasa juga sama umumnya dengan anjing. Tubuh dan pikiran Kinfei yang bergetar. Berapa banyak tempat di dunia ini yang tidak diketahuinya. Kalau begitu, mari kita mulai. Kata binatang kecil emas itu. Kinfei yang, jangan salahkan aku. Godaan tingkat keempat terlalu besar. Pergilah ke neraka. Naga api meraung dan segera mengayunkan ekor raksasanya ke arah Kinfei yang. Kaulah yang seharusnya mati. Kinfei yang melambaikan tangannya dan melayangkan pukulan ke ekor naga itu tanpa menahan diri. Ledakan. Dalam sekejap. Tinju dan ekor raksasa bertabrakan. Kinfei yang segera memuntahkan seteguk darah dan terbang seperti meteorit, menghantam tanah rusak di bawahnya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Kinfei yang terkejut. Dibandingkan dengan naga api di masa lalu, naga api saat ini benar-benar berbeda. Kekuatan ini beberapa kali lebih mengerikan daripada sepuluh penjaga agung, termasuk Longma. Sekarang situasinya berbeda. Membunuhmu hanya masalah menggerakkan jariku. Naga api itu tertawa dan menukik ke arah Kinfei yang. Tubuhnya diselimuti api dan dunia di sini berubah menjadi tungku besar. 2.740 Kinfei yang berdiri dan mengangkat kepalanya untuk melihat Honglong. Hmm. Baru saat itulah dia menyadari ada tanda darah di antara kedua alis naga api itu. Namun, seperti halnya penjaga kuil, tanda darah itu berwarna merah menyala dan memancarkan sinar cahaya ilahi yang merah menyala. Itu pasti kekuatan tanda itu. Kekuatan luar biasa naga api pasti ada hubungannya dengan tandanya. Menghadapi naga api saat ini, jiwa pertarungannya tersegel dan dia tidak dapat menggunakan benda sucinya karena aturan. Cara apa yang dia miliki untuk mengalahkan naga api? Saat memikirkan hal ini, tiga kata muncul di benaknya. 3.000 avatar. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu. Qin Fei Yang mengaktifkan 3.000 avatar. Meskipun 3.000 avatar itu kuat, mereka tidak berguna melawanku. Naga api menukik ke bawah dan membuka mulutnya untuk menyemburkan napas naga, yang langsung menghancurkan setengah dari avatar. Bukan hanya kekuatannya yang tak terbayangkan dahsyatnya, tetapi kecepatannya juga tak tertandingi. Bahkan Qin Fei Yang tidak dapat mengejarnya. Teknik pedang Gu Yuan. Qin Fei Yang meraung. Mengikuti aumannya, separuh avatar yang tersisa mengaktifkan teknik pedang Gu Yuan. Lebih dari seribu bayangan pedang muncul dari udara tipis dan menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Membunuh. Semua avatar meraung serempak. Lebih dari seribu bayangan pedang menyerbu ke arah naga api dengan panik. Dentang. Bayangan pedang itu menebas tubuh naga api dan bertabrakan dengan sisik naga, menimbulkan percikan api yang menyelaukan dan suara logam yang memekakkan telinga. Namun, bayangan pedang sekuat itu bahkan tidak mampu menghancurkan satu pun sisik naga. Dengan kata lain, menghadapi lebih dari seribu bayangan pedang secara langsung, naga api tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Qin Fei Yang linglung. Kekuatan tanda naga api sungguh luar biasa. Apakah menurutmu itu masih tingkat pertama dan kedua? Tanpa senjata dewa dan keterampilan dewa, kau hanyalah seekor semut. Aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Naga api tertawa terbahak-bahak. Ia sangat bersemangat. Ia mengangkat cakar naganya dan menghancurkan ribuan bayangan pedang semudah menghancurkan rumput kering. Engah. Qin Fei Yang sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Mengikuti dengan saksama. Naga api itu mengangkat ekornya yang besar lagi dan membantingkan tubuh itu ke tanah. Krisis yang fatal muncul. Qin Fei Yang dengan cepat mengaktifkan armor dewa surgawi. Namun, bahkan armor dewa surgawi yang dibentuk oleh seni ilahi kelas berdaulat pun langsung hancur. Qin Fei Yang memuntahkan setegup darah lagi. Seperti bola meriam, dia menghantam tanah. Dampaknya hampir menghancurkan semua tulang di tubuhnya. Tubuhnya juga berlumuran darah. Seluruh tubuhnya hampir cacat. Haha. Aku benar-benar tidak menyangka kau begitu lemah. Beraninya kau membanggakan diri bahwa kau mampu membunuhku di masa lalu, dan kau masih bisa membunuhku sekarang. Naga api tertawa terbahak-bahak. Gelombang kekuatan ilahi bergulir dan berubah menjadi gelombang api mengerikan yang membanjiri langit dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengeluarkan pil kehidupan ilahi dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia perlahan bangkit dan menatap gelombang api itu. Naga api, yang telah meminjam kekuatan tanda itu, bukan lagi seseorang yang bisa ia hadapi. Karena kekuatan tanda naga api, dalam arti tertentu, sebanding dengan kekuatan pertempuran seorang ahli tahap abadi. Baik kekuatan tubuh fisik, tenaga, maupun kekuatan ilahi, semuanya kebal. Namun, dia tidak mau mengaku kalah. Dalam hidupnya, tidak ada yang namanya mengakui kekalahan. Ledakan. Seni naga ilahi, seni phoenix api, seni akhir reruntuhan, seni pedang guyuan, bulan gerhana, seni ilahi guntur api. Semua seni ilahi tingkat berdaulat diaktifkan dalam sekejap. Kekuatan ilahi itu sangat luas dan merusak ke segala arah. Kehendaku, Qin Fei Yang, bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh semut sepertimu. Qin Fei Yang meraung dan seni ilahi melesat menuju gelombang api. Ledakan. Seni naga ilahi, runtuh. Seni phoenix api, runtuh. Seni pedang guyuan, runtuh. Seni ilahi api guntur, runtuh. Satu demi satu, seni ilahi tingkat berdaulat runtuh dan menghilang. Mereka sama sekali bukan tandingannya. Kalau saja orang lain berada dalam situasi ini, mereka pasti sudah menyerah dan putus asa. Karena naga api sudah begitu kuatnya, orang-orang hanya bisa mengaguminya. Namun niat bertarung Qin Fei Yang bahkan lebih mengerikan. Wuih. Tiga ribu klon muncul lagi. Seluruh seni ilahi tingkat tertinggi dilepaskan sekali lagi. Kali ini, kekuatannya tiga ribu kali lebih kuat dari sebelumnya. Seni naga ilahi, tiga ribu. Seni phoenix api, tiga ribu. Seni ilahi api guntur, tiga ribu. Seni pedang guyuan, tiga ribu. Eclipse moon, seni akhir reruntuhan, seni kilin, dan bahkan seni penghancuran jiwa diaktifkan. Delapan teknik pembunuhan tingkat berdaulat. Pada saat ini, semua seni suci berjumlah total 24 ribu. Jumlah ini dua kali lipat dibandingkan saat dia mengaktifkan mata surga untuk menyalin seni bela diri Wang Ming dan Yang Li. Ledakan. Dengan lambayan tangan Qin Fei Yang, lebih dari 20 ribu seni dewa melesat maju. Seni ilahi hancur berkesinambungan. Namun gelombang api yang terbentuk oleh kekuatan suci juga berangsur-angsur menghilang. Hem. Sang naga api melihat pemandangan ini dengan kaget. Awalnya adalah Qin Fei Yang, tetapi karena adanya tiga ribu klon, kekuatan tempur Qin Fei Yang telah meningkat tiga ribu kali lipat. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa setelah bertahun-tahun, Qin Fei Yang telah menguasai begitu banyak seni ilahi tingkat berdaulat. Delapan teknik pembunuhan hebat, ditambah tubuh emas raja kebijaksanaan, baju sirah para dewa, dan sembilan langkah naga surgawi. Bukankah itu berarti dia sekarang memiliki sebelas seni ilahi tingkat berdaulat? Satu orang benar-benar memiliki begitu banyak seni ilahi tingkat berdaulat. Sungguh mengerikan. Dan ia ingat bahwa seni pedang guyuan, seni gerhana bulan, dan seni akhir reruntuhan hanyalah teknik pertempuran saat itu. Tapi sekarang, semuanya telah ditingkatkan ke sovereign grade. Namun, hal ini tampaknya tidak menjadi masalah besar ketika terjadi pada Qin Fei Yang. Karena orang ini penuh dengan keajaiban. Ledakan. Lebih dari setengah seni dewa hancur, gelombang api akhirnya dimusnahkan, dan seni dewa yang tersisa menenggelamkan naga api. 24 ribu seni ilahi, bahkan jika lebih dari setengahnya hancur, masih ada 7 hingga 8 ribu yang tersisa. Kekuatan destruktif ini dapat dibayangkan. Dalam radius ratusan ribu mil, semuanya berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Namun, ketika debu mulai mereda dan menampakkan sosok naga api, naga api itu masih tidak terluka. Ada lapisan perisai cahaya ilahi merah menyala di tubuhnya. Dan inilah kekuatan tandanya. Dengan kata lain. Kekuatan tanda ini membantu naga api memblokir semua seni suci. Siapa pemilik merek ini? Naga S. Binatang kecil. Atau Tuhan Pencipta. Sungguh mengerikan sampai sejauh itu. Apakah kamu pernah melihatnya? Tanda kuda naga dan yang lainnya berada pada level yang sama sekali berbeda dari tanda kaisar ini. Dengan tanda ini, bahkan jika metodemu sangat hebat, lupakan saja tentang melukai sisik naga kaisar ini. Kamu bahkan mengancam akan membunuh kaisar ini. Kamu benar-benar tahu cara melamun. Sekarang, kaisar ini akan mengirimmu ke neraka. Naga api tersenyum mengerikan, tubuh besarnya menghancurkan kekosongan dan bumi saat ia menyerang Kinfei Yang. Membunuh. Kinfei Yang meraung. Tiga ribu inkarnasi sekali lagi mengaktifkan semua seni ilahi tertinggi dan menyerang naga api dengan aura apokaliptik. Namun naga api tidak berniat menghindar, membiarkan seni suci itu mengenai tubuhnya tanpa meninggalkan satu luka pun. Saat seni beladiri terakhir hancur, naga api terbang di atas kepala Kinfei Yang, cakar naganya terulur dan mencengkeram Kinfei Yang. Cakar tajam itu segera menusuk tubuh Kinfei Yang, menyebabkan darah menyembur keluar. Tidak diragukan lagi bahwa naga api dapat menghancurkan Kinfei Yang hanya dengan sedikit kekuatan. Rasa sakit luar biasa menyebabkan wajah Kinfei Yang berubah. Dan tiga ribu inkarnasi juga dihancurkan oleh ekor besar naga api. Apakah kamu marah? Orang yang dulu mengalahkanmu, sekarang bisa menghancurkanmu seperti semut. Naga api tertawa. Masih terlalu dini bagimu untuk bersikap sombong. Kinfei Yang meraung dan penjara suci kaisar langsung terbuka. Kesadaran naga api menjadi kosong. Meskipun tubuh fisik dan kekuatanmu menjadi lebih kuat karena tanda itu, kesadaranmu tidak berbeda dari kami. Penjara ilahi kaisar dapat sepenuhnya menghilangkan kesadaranmu. Kinfei Yang berjuang untuk melepaskan diri dari cakar naga dan mengeluarkan artefak dewa tertinggi. Tentu saja, dia tidak kekurangan artefak dewa tertinggi sekarang. Dia telah memperoleh beberapa ribu artefak di lembah jatuh. Saat ini, artefak dewa tertinggi yang dikeluarkannya adalah pedang perang sepanjang satu meter. Pedang itu berwarna merah darah seolah terbuat dari daging dan darah, memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Wuih! Tiba-tiba dia melompat dan mendarat di kepala naga api. Kemudian, dia memegang gagang pedang dengan kedua tangan dan mengarahkannya ke bawah. Kekuatan ilahi melonjak keluar dan pedang pertempuran itu langsung pulih. Membunuh. Mengikuti dengan saksama. Dia meraung, meraih bayangan pedang dan menusukkannya ke kepala naga api dengan seluruh kekuatannya. Bagi naga api, hilangnya kesadarannya adalah hal yang fatal. Karena tanpa kesadaran, ia tidak dapat meminjam kekuatan tanda tersebut. Yang paling. Sisik naga di atas kepala langsung hancur. Seluruh pedang pertempuran langsung menancap di kepala naga api. Darah naga langsung menyembur keluar. Ao. Rasa sakit yang hebat membuat naga api terbangun. Tanda di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Namun. Qin Fei Yang tidak menghindar sama sekali. Karena dia tidak bisa menghindar. Hanya ada satu kesempatan. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh naga api dan membiarkan naga api berjaga, maka lain kali dia ingin membuka penjara kaisar, akan sangat sulit untuk berhasil. Kekuatan tanda itu menghantam tubuhnya. Sebuah lubang berdarah seukuran kepala muncul di dadanya, menembus dari depan ke belakang. Engah. Darah menyembur keluar dari mulut Qin Fei Yang saat rasa lemah melanda dirinya. Auranya juga menurun. Mati demi aku. Qin Fei Yang menggertakkan giginya, meraung, dan menghantamkan tinjunya ke gagang pedang. Dentang. Langsung. Seluruh pedang pertempuran menghilang ke kepala naga api. Tepi yang mengerikan itu langsung merobek lautan kesadaran naga api dan menyerang jiwanya. Berengsek. Naga api meraung. Kekuatan tanda itu mengalir ke lautan kesadarannya seperti air pasang, melindungi jiwanya. Qin Fei Yang juga terjatuh, seluruh tubuhnya jatuh tak berdaya ke tanah. Naga api belum mati, aku belum bisa pingsan. Qin Fei Yang bergumam. Dengan sebuah pikiran, tiga ribu inkarnasi muncul sekali lagi. Mengikuti dengan saksama. Tumpukan artefak ilahi tingkat tertinggi lainnya muncul. Cepat, bunuh dia. Qin Fei Yang berteriak lemah. Tiga ribu inkarnasi segera maju ke depan, meraih seni ilahi tingkat tertinggi satu persatu, dan kemudian menyerbu ke depan. Enyahlah. Naga api meraung ketika ekornya yang besar mengayun keluar. Hem. Tiga ribu inkarnasi menggunakan sembilan langkah naga langit seperti hantu. Meskipun ada beberapa ratus inkarnasi yang tersapu oleh ekor besar dan hancur di tempat, inkarnasi lainnya semuanya bergegas menuju kepala naga api. Membunuh. Satu persatu, artefak ilahi tingkat tertinggi pulih dengan gila-gilaan, ketajamannya menghancurkan dunia. Sama seperti Qin Fei Yang sebelumnya. Semua inkarnasi meraih artefak ilahi tingkat tertinggi dan menusuk ke arah kepala naga api yang sudah hancur. Terima kasih telah menonton!